Provokasi adalah salah satu metode yang biasa dilakukan Luoping. Meskipun hal ini tidak selalu berhasil pada ahli dengan kultivasi tinggi, tidak semua ahli begitu tenang dan tenang. Selama ada kesempatan untuk membuat marah pihak lain, Luoping tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, apapun metodenya, selama itu bermanfaat baginya, itu adalah metode yang bagus. Mendengar kata-kata Luoping, terjadi gerakan kekerasan di bawah laut. Air laut di dua tempat tiba-tiba terpisah, dan belut listrik ekor api besar muncul dari masing-masing tempat. Kedua belut listrik ekor api melayang di atas laut. Kepala mereka yang datar dan lebar terangkat tinggi, dan mata mereka penuh permusuhan dan kekejaman saat mereka menatap Luoping dan Niue, memancarkan niat membunuh yang kuat. Tubuh belut listrik ekor api terus-menerus dialiri arus listrik, melepaskan sinar listrik yang kuat dari waktu ke waktu. Ekornya mengeluarkan api yang menyilaukan. Meski melayang di atas laut, apinya masih belum padam. Patuh dan terima kematianmu. Salah satu belut listrik ekor api berkata dengan keras kepada Luoping dan Luoping. Belut itulah yang terluka oleh kapak sinar Luoping. Itu juga merupakan belut paling kuat, yang budidayanya telah mencapai tahap akhir dari tahap kehidupan surga. Belut yang tersisa, serta dua belut yang telah mati, juga berada di tahap tengah tahap kehidupan surga. Justru karena kultivasi mereka yang mendalam sehingga mereka tidak waspada terhadap kelompok Luoping, dan dua dari mereka terbunuh. Saat suara belut listrik ekor api jatuh, ekor kedua belut itu tiba-tiba terangkat dan menamparkan Luoping dan Niue. Kedua ekornya terbakar api dan sangat kuat. Mereka secara langsung menggambar dua tanda api panjang di kehampaan, menyapu ruang di sekitar Luoping dan Luoping dengan serangan yang tak terhentikan. Pada saat yang sama, naga air yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terbang keluar dari air laut di bawah. Di bawah penguatan arus listrik, mereka menyapu ke atas, sepenuhnya mengendalikan jangkauan serangan dalam beberapa mil. Menghadapi serangan ganas dari belut listrik Firetail, Luoping dan Niue diam-diam melakukan serangan balik. Jika mereka terus bersembunyi di dalam gerbang surga misterius, itu hanya akan menunda mereka. Selain itu, ada kemungkinan belut listrik Firetail akan mengetahui rahasia mereka dan kembali ke laut untuk menyerang. Terlebih lagi, menjadi pengecut bukanlah gaya Luoping dan Li Wuyu. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh kedua belut listrik Firetail, jadi tentu saja, mereka tidak perlu bersikap defensif. Niue terus mengendalikan pedang cahaya yang dibentuk oleh cahaya ilahi sembilan warna dengan kekuatan Yin yang ekstrim. Dia menggunakannya untuk menemui ekor salah satu belut listrik Firetail. Purple Flame Glazed Armor di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya ungu yang membumbung ke langit. Itu melepaskan penghalang pertahanan di sekitar tubuhnya, menghalangi serangan naga air. Pedang cahaya yang dibentuk oleh cahaya ilahi sembilan warna memancarkan sembilan warna berbeda. Sebagai kemampuan warisan unik dari klan rubah ekor sembilan, kekuatan serangannya awalnya sangat ganas. Pada saat ini, dengan penambahan kekuatan Yin ekstrim, kekuatannya menjadi lebih kuat. Pedang cahaya ilahi sembilan warna menghantam ekor belut listrik Firetail secara berdampingan. Rasanya seperti memotong tahu, ekornya yang terbungkus api langsung dipotong menjadi sembilan bagian, yang satu demi satu jatuh ke laut. Tubuh Firetail Electric L, yang awalnya panjangnya ratusan kaki, kini diperpendek lebih dari setengahnya. Sejumlah besar darah terus-menerus muncrat dari bagian belakang, mewarnai air laut yang semula merah menjadi lebih merah. Setelah ekornya dipotong, aura belut listrik Firetail tingkat menengah tiba-tiba melemah. Bahkan kekuatan arus listrik di sisa separuh tubuhnya sangat lemah. Di bawah pertahanan zira api umum Niue, serangan naga air dari belut listrik ekor api tidak bisa menyentuh tubuhnya sama sekali. Itu sepenuhnya diblokir. Di sisi lain, menghadapi serangan belut listrik Firetail tahap akhir, Luoping tidak khawatir sama sekali. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan ahli setingkat ini. Setelah peningkatan budidayanya, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Selain itu, dia telah memperoleh banyak harta karun di ruang sekte iblis, yang juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Kali ini, ketika Luoping mematikan lampu kapak, dia diam-diam melepaskan 10.000 helai es hantu dan menyatukannya ke dalam naga air. Saat naga air terkena cahaya kapaknya, mereka kehilangan kekuatannya dan jatuh kembali ke laut. 10.000 helai gos ais juga jatuh kembali ke laut. Adapun serangan ekor belut listrik Firetail, secara alami sulit untuk menahan cahaya kapak Luoping. Itu langsung dipotong menjadi dua oleh cahaya kapak. Kekuatan panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim pada cahaya kapak menyerang bagian bawah tubuh belut listrik Firetail di sepanjang bagian yang patah. Namun, belut listrik Firetail juga bereaksi cepat. Ia segera mengandalkan kekuatan arus listrik untuk mengeluarkan kekuatan panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim dalam sekejap, mencegah dua kekuatan dahsyat tersebut untuk terus merusak tubuhnya. Namun, saat ini, dua belut listrik Firetail yang hanya tersisa separuh tubuhnya tiba-tiba mulai berputar di permukaan laut. Mereka terus-menerus mengeluarkan ratapan yang menyedihkan, seolah-olah mereka menderita kesakitan yang luar biasa. Orang-orang tercelah, cara apa yang kamu gunakan? Mengapa tubuhku terus-menerus digigit? Belut listrik Firetail tahap akhir membuka mulutnya dan mengutuk Luoping dan Niue. Karena tubuhnya dengan cepat digigit oleh 10.000 helai gos ais. Bahkan arus listrik di tubuhnya tidak dapat memainkan peran apapun di bawah pembekuan 10.000 helai gos ais. Ia hanya bisa membiarkan tubuhnya digigit. Pada saat ini, ia benar-benar menyadari bahwa cara Luoping dan Niue brilian dan kuat. Namun, semuanya sudah terlambat. Kamu tidak perlu tahu cara apa yang kami gunakan. Pergi dan bersatu kembali dengan saudara-saudaramu. Begitu suara Luoping turun, kedua belut listrik Firetail benar-benar digigit oleh 10.000 helai es hantu. Sambil berpikir, 10.000 helai gos ais kembali ke tubuhnya. Saudara Feng, turunlah. Ayo kita keluar dari sini secepatnya. Luoping memanggil Feng Yiming yang berada di atas. Yang terakhir segera turun. Kemudian, di bawah pengaruh kilatan petir Luoping, mereka bertiga langsung meninggalkan tempat ini dan dengan cepat melarikan diri ke tempat yang jaraknya ratusan mil. Tidak lama setelah mereka pergi, sejumlah besar hewan laut mengalir ke tempat mereka bertarung. Mereka memperlakukan dua belut listrik Firetail yang mengambang di permukaan laut sebagai makanan dan memulai persaingan sengit. Segera, pertempuran yang lebih sengit terjadi di tempat ini. Beberapa kelompok binatang laut bertarung bersama. Binatang laut terus-menerus mati, menarik lebih banyak binatang laut. Situasi seperti itu bisa dilihat di mana-mana di laut. Karena tubuh hewan laut juga merupakan sumber daya budidaya utama untuk budidaya, hewan laut akan bertarung demi mereka. Ratusan mil jauhnya. Di permukaan laut, Lei Guang melintas dan sosok Luoping dan dua lainnya muncul di kehampaan. Setelah terus-menerus menggunakan kemampuan ilahi Thunderbolt Flash, Luoping masih tidak tahan dan hanya bisa berhenti. Untungnya, kita tidak membuang waktu. Kalau tidak, kita akan dikepung oleh binatang laut itu. Luoping berkata dengan rasa takut yang masih ada. Saat dia menggunakan Thunderbolt Flash, dia dengan jelas merasakan sejumlah besar binatang laut bergerak menuju tempat mereka bertarung sebelumnya. Jika mereka membuang waktu lagi, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dan akan dikelilingi oleh binatang laut itu. Saudara Luo, dengan kekuatanmu saat ini, sangat mudah bagimu untuk menghadapi binatang laut di tahap akhir alam kehidupan surga. Apakah itu berarti kamu sudah dapat menyapu alam kehidupan surga? Feng Yiming berkata pada Luoping. Menyapu. Anda berpikir terlalu enteng. Kesenjangan antara alam roh baru lahir dan alam kehidupan surga masih sangat besar. Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa begitu sombong? Alasan kenapa aku bisa membunuh belut listrik Firetail dengan begitu cepat adalah karena dia seharusnya baru saja mencapai tahap akhir dari alam kehidupan surga. Kekuatannya seharusnya tidak terlalu kuat. Di sisi lain, keunggulannya terletak pada kecepatan dan arus listriknya. Tubuhnya tidak terlalu kuat, jadi dia tidak bisa menahan Blasing Ice Divine Axe milikku. Terakhir, hal yang paling penting adalah belut listrik Firetail meremehkan kekuatanku dan tidak berhati-hati. Hal ini memungkinkanku mengambil kesempatan untuk menggunakan untayan es hantu segudang dan mengakhiri hidup mereka. Jadi, dengan gabungan semua faktor ini, Niue dan aku mampu menghadapi dua belut listrik ekor api dengan sangat cepat. Jika itu adalah binatang laut lainnya, mungkin akan berbeda. Luoping secara singkat menjelaskan situasi pertempuran sebelumnya. Alasan mengapa mereka mampu membunuh belut listrik Firetail dengan begitu cepat sebenarnya adalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Jika salah satu faktornya hilang atau diubah, hasilnya mungkin berbeda. Luoping tidak berani berpikir bahwa kekuatannya telah mencapai titik di mana dia bisa menyapu alam kehidupan surga. Faktanya, bahkan jika dia berada di alam roh yang baru lahir, dia tidak memiliki hayalan bahwa dia dapat menyapu para penggarap alam ini. Bagaimanapun juga, orang-orang seperti Gong Ziyu, Yehlin, Guang Kuan Zi, dan Huyan Wu Xiao semuanya adalah orang-orang jenius yang hebat. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Feng Yiming akhirnya mengerti. Di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa dengan begitu banyak kultifator, bagaimana seseorang bisa menyapu seluruh dunia. Hei hei, aku hanya mengatakannya dengan santai. Benar, kita baru terbang selama setengah bulan dan kita sudah menghadapi serangan dari binatang laut setingkat ini. Aku tidak tahu berapa banyak lagi pertempuran yang harus kita lakukan. Lalui di lain waktu. Jika kita bertemu monster laut Dong Su Stage atau monster tua, itu akan berbahaya. Saya hanya bisa berharap semuanya akan berjalan lancar dan kita dapat dengan aman mencapai pulau kamar dagang Star Moon. Feng Yiming sangat khawatir dengan perjalanan selanjutnya. Lagi pula, mereka harus terbang selama hampir satu tahun. Mereka pasti akan bertemu dengan binatang laut Dong Su Stage atau monster tua dari ras manusia. Menghadapi ahli tahap Dong Su, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain melarikan diri, mereka tidak punya pilihan lain. Saudara Feng, menurutku kamu harus memasuki gerbang Suantian dulu. Bagaimanapun, laut terlalu berbahaya. Bahaya bisa muncul kapan saja. Jika aku tidak bisa bereaksi tepat waktu, kamu mungkin dalam bahaya. Untuk memastikan keselamatan Feng Yiming dan dapat melarikan diri saat bahaya datang, Luoping menyarankan agar Feng Yiming memasuki gerbang Suantian. Oke tidak masalah. Feng Yiming juga mengetahui kekhawatiran Luoping. Dia juga takut menjadi beban bagi Luoping dan Ni Yue, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. 602 Dalam satu setengah bulan berikutnya, Luoping dan Ni Yue menghadapi beberapa gelombang serangan dari binatang laut, tetapi semuanya ditangani dengan cara tirani mereka. Lagipula, tidak satupun dari binatang laut ini berada pada tahap Dong Su. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa binatang laut di tahap akhir tahap Tian Su, dengan kerjasama Luoping dan Ni Yue, mereka akan membutuhkan waktu untuk membunuh mereka. Strategi pertempuran mereka mengandalkan kemampuan spasial gerbang Suantian. Mereka yang dapat dibawa ke gerbang Suantian akan dibawa ke gerbang Suantian dalam sekejap, dan mereka yang tidak dapat dibawa ke gerbang Suantian akan terjebak untuk sementara. Meskipun ini akan menghabiskan kekuatan dan kesadaran Luoping, itu lebih baik daripada menghadapi banyak binatang laut sekaligus. Setelah menjebak sebagian binatang laut, Luoping dan Ni Yue akan berusaha sekuat tenaga untuk menangani sisa binatang laut. Selama penyerangan, Luoping diam-diam akan melemparkan 10.000 helai es hantu ke laut, dan kemudian menyerang tubuh binatang laut secara tidak terduga. Di bawah serangan 10.000 helai es hantu, semua binatang laut ini dimakan abis, tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka. Dengan cara ini, Luoping dan Ni Yue bertahan selama satu setengah bulan dalam pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah terbang selama dua bulan. Untungnya, ada pembulu darah spiritual yang menantang surga di gerbang Suantian yang dapat menambah kekuatan kami. Jika tidak, kami akan mengonsumsi banyak pil obat dan batu roh. Luoping berbicara dengan Ni Yue melalui transmisi suara. Ternyata metode untuk menambah kekuatan mereka adalah pembuluh darah spiritual yang menentang surga di gerbang Suantian. Saya merasa sepertinya ada bahaya besar yang mendekati kita di depan. Saya tidak tahu apakah ada binatang laut tahap Dongsu atau ahli yang mengawasi kita. Lagi pula, pernahkah kamu memperhatikan bahwa sejak kemarin malam, sepertinya tidak ada binatang laut yang bergerak di bawah laut. Artinya, laut di depan kemungkinan besar adalah wilayah kekuasaan seorang ahli. Ni Yue tidak melanjutkan pembicaraan dengan Luoping. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyuarakan perasaan buruk di hatinya. Pada tingkat kultivasi mereka, persepsi mereka terhadap bahaya sudah sangat sensitif. Mendengar ini, Luoping menganggup dan berkata, sebenarnya saya juga merasakan bahaya ini. Jika tebakan saya benar, pulau di depan kita adalah sarang ahli ini. Kita harus berhati-hati saat melewatinya. Tidak masalah jika pihak lain adalah binatang laut atau monster tua dari ras manusia, mereka semua adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Saat mereka semakin dekat, kita akan menggunakan jimat penyembunyian roh untuk menyembunyikan diri kita. Lalu, aku akan menggunakan Thunderbolt Flash untuk segera melarikan diri dari sekitar pulau. Luoping sudah siap menghadapinya. Menilai dari bahaya yang mereka rasakan, apakah pihak lain adalah binatang laut atau monster tua dari ras manusia, itu pasti keberadaan yang sangat berbahaya. Itu pasti akan menyerang mereka. Begitu ahli tahap Dongsu menyerang, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, peluangnya tidak akan besar. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan diri sepenuhnya terlebih dahulu. Jimat umu tingkat rendah, jimat penyembunyian roh, dapat membuat ahli panggung Dongsu tidak dapat merasakan napas penggunanya. Ini sudah sangat menantang surga. Namun, ada batasan waktu penggunaannya. Tetapi jimat penyembunyian roh hanya dapat digunakan selama waktu yang diperlukan untuk membakar tiga batang dupa. Bahkan jika Anda menggunakan kilatan petir terus-menerus, paling banyak, Anda hanya dapat melarikan diri dari jarak puluhan ribu mil. Lagipula, kamu tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Dalam keadaan seperti itu, saat kita terekspos, kita tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Kekuatan indera ketuhanan seorang ahli tahap Dongsu sudah dapat mencakup area seluas ratusan ribu mil. Kecepatan terbang mereka juga sangat mengerikan. Terbakar untuk mengejar kita. Oleh karena itu, menurutku metodemu tidak akan berhasil. Faktanya, tidak hanya untuk ahli tahap Dongsu ini, tetapi untuk semua ahli tahap Dongsu yang akan kita temui, metode ini tidak akan berhasil. Ni Yue keberatan. Dia tidak setuju dengan metode Luo Ping. Lagipula, durasi jimat penyembunyian roh terlalu singkat. Tidaklah cukup bagi mereka untuk melarikan diri dari jangkauan akal sehat ahli panggung Dongsu. Jadi, ketiga jimat penyembunyian roh ini tidak akan ada gunanya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi musuh di depan kita? Luo Ping melihat ekspresi Ni Yue normal. Sepertinya dia sudah punya rencana, jadi dia membuka mulut dan bertanya. Kamu lupa kalau ada juga ahli tingkat Dongsu di gerbang Suantianmu. Seharusnya dia bisa menghalangi musuh di depan kita. Ni Yue berkata pada Luo Ping. Maksudmu Huo Huo. Namun begitu dia muncul tiba-tiba, mau tidak mau akan menimbulkan kecurigaan musuh di hadapan kita. Bahkan mungkin mengungkap fakta bahwa saya memiliki senjata Suan dengan kualitas tertinggi. Luo Ping segera mengerti bahwa Ni Yue sedang berbicara tentang katak api bermata hijau. Namun, mereka sekarang berada di bawah pengawasan ahli panggung Dongsu. Jika satu orang lagi muncul entah dari mana, pasti akan menimbulkan kecurigaan musuh. He he, sepertinya kamu juga ada saat-saat ketika otakmu tidak terlalu cerdas. Kenapa kamu tidak memujiku dan aku akan memberitahumu cara menghadapinya? Ni Yue tiba-tiba tersenyum dan bercanda. Suasana yang semula mencekam dan berat tiba-tiba sirna. Keduanya menjadi lebih santai. Big Ni, kamu juga telah belajar bagaimana menjadi nakal. Tapi, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memuji Tuan Muda yang mulia dan tak tertandingi dari klan Ruba Ekor Sembilan seperti kamu? Luo Ping sepertinya tidak memuji Ni Yue, tapi nyatanya, dia memujinya. Hal ini membuat Ni Yue merasa sangat bahagia di hatinya. Wajahnya menunjukkan senyum kemenangan. Meski tidak terlalu tulus, tapi setidaknya kamu punya hati. Akanku beritahukan padamu. Ni Yue mengirimkan metodenya ke Luo Ping. Mendengar ini, Luo Ping juga mengangguk setuju. Jadi, keduanya terbang menuju pulau di depan mereka tanpa ragu-ragu. Mereka terus terbang untuk waktu yang lama. Ketika mereka berada sekitar 2.000 mil jauhnya dari pulau, mereka tiba-tiba melambat. Pada saat ini, Luo Ping tiba-tiba mengeluarkan kartu penjinak binatang. Sambil berpikir, sesosok terbang keluar dari bis Taming Card dan berdiri di samping Luo Ping. Melihat katak api bermata hijau yang budidayanya telah pulih ke tahap tengah tahap Dong Su, wajah Luo Ping menunjukkan sedikit senyuman. Dia cukup puas dengan metode Ni Yue. Menggunakan kartu penjinak binatang sebagai penutup dan memperlakukan katak api bermata hijau sebagai makhluk spiritual yang pendiam, dengan cara ini, dia bisa melepaskannya untuk melindungi keselamatannya sendiri. Bahkan jika ahli di pulau seberang telah mencapai tahap akhir dari tahap Dong Su, dia mungkin tidak dapat memanfaatkan katak api bermata hijau. Lagi pula, katak api bermata hijau juga merupakan klan binatang iblis yang sangat kuat di zaman kuno. Terlebih lagi, Hua Hua hampir melewati masa kesengsaraan jutaan tahun yang lalu. Kultifasinya sangat mendalam, dan pengalaman bertarungnya juga sangat kaya. Dia percaya bahwa itu akan cukup untuk menghalangi ahli tak dikenal di depan mereka. Benar saja, setelah Hua Hua muncul, ahli di pulau itu segera memfokuskan persepsinya padanya, berniat untuk menyelidiki kekuatannya. Merasakan penyelidikan lawan, Hua Hua juga melepaskan kesadaran iblisnya, yang menyebar langsung ke pulau dan melekat pada musuh yang tidak dikenal. Keduanya mengandalkan persepsi kuat mereka untuk menyelidiki kekuatan satu sama lain. Pada saat yang sama, persepsi mereka juga memulai konfrontasi sengit. Keduanya ingin menguji kekuatan satu sama lain, tetapi mereka juga tidak ingin satu sama lain menyelidiki kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, keduanya dengan sengit menyerang persepsi satu sama lain. Setelah beberapa saat, tubuh Hua Hua tiba-tiba mundur dua langkah, wajahnya menunjukkan ekspresi bermartabat. Melihat ini, Luo Ping dan Ni Yue buru-buru maju untuk bertanya. Tidak apa-apa, orang di pulau itu tidak jauh lebih baik dariku. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Meskipun dia juga berada di tahap tengah tahap Dong Su, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dariku. Jelas, dia adalah hal yang sulit dipecahkan. Nada bicara Hua Hua menunjukkan bahwa dia masih sedikit takut pada ahli di pulau itu. Meskipun dia sedikit lebih unggul dalam konfrontasi tadi, itu tidak mewakili kekuatan absolutnya. Mendengar kata-kata Hua Hua, Luo Ping dan Ni Yue juga tampak berwibawa. Namun, karena mereka telah mencapai titik ini, mereka secara alami tidak bisa malu dan mundur. Kalau begitu kita hanya perlu berhati-hati. Jika orang itu benar-benar ingin menyerang, kita bisa memberinya jimat badai petir secukupnya. Luo Ping berkata dengan nada tajam. Bagaimanapun, dia masih sangat optimis dengan kekuatan jimat badai petir. Setelah ketiganya selesai berdiskusi, mereka melanjutkan penerbangan menuju pulau. Tak lama kemudian, mereka terbang ke pinggir pulau. Dari jauh, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di pulau dan memandang mereka. Mereka bertiga menoleh dan menemukan bahwa orang yang berdiri di pulau itu sebenarnya adalah seorang pemuda. Apalagi dia cukup tampan. Bahkan Luo Ping merasa dirinya lebih rendah darinya. Dari tubuh pemuda itu, Luo Ping dan yang lainnya dapat dengan jelas memastikan bahwa ini adalah ahli di tahap tengah tahap Dongsu. Terlebih lagi, dia adalah ras manusia sejati. Senang sekali punya teman yang datang dari jauh. Aku pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Kuharap kamu tidak mengingatnya. Tanpa diduga, pemuda tersebut meminta maaf kepada Luo Ping dan yang lainnya atas tindakannya sebelumnya. Hal ini membuat Luo Ping dan yang lainnya cukup terkejut. Pihak lain benar-benar ahli di tahap tengah tahap Dongsu. Bahkan jika mereka telah menyinggung perasaannya sebelumnya, dia tidak perlu meminta maaf seperti ini. Terlebih lagi, mereka tidak bisa merasakan aura berbahaya apapun dari pemuda itu. Ini juga merupakan perubahan besar. Lagipula, pemuda itu sudah lama menatap mereka. Aura yang kuat dan berbahaya seperti itu tidak pernah berhenti. Mungkinkah orang ini takut dengan cara huo-huo? Luo Ping menebak dalam hatinya. Namun, dia langsung membantahnya. Kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari huo-huo. Tidak ada alasan baginya untuk merasa takut. Jika dia begitu mudah ketakutan, dia tidak akan mampu berkultifasi hingga tingkat seperti itu. Luo Ping menjadi lebih waspada terhadap pemuda di dalam hatinya. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Kami telah menyusup ke wilayah yang mulia. Wajar jika yang mulia waspada. Kami juga salah. Omong-omong, bagaimana saya harus menyapa yang mulia? Saya adalah Raja Sejati Katak Api. Sebelumnya, Luo Ping dan yang lainnya telah berdiskusi untuk membiarkan huo-huo bernegosiasi dengan pemilik pulau. Hanya ketika kedua belah pihak memiliki budidaya dan kekuatan yang sama barulah mereka memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi. Karena pihak lain berinisiatif untuk meminta maaf, huo-huo pun mengungkapkan kesalahannya. Setelah memperkenalkan dirinya, dia menanyakan nama pihak lain. Saya leluhur Hua Yan. Bolehkah saya tahu bagaimana kalian bertiga datang dari kedalaman wilayah laut? Apakah anda akan kembali ke daratan domain budidaya sekarang? 603. Mendengar nama pemuda itu, Luo Ping dan dua lainnya tercengang. Mereka mengira pemuda ini sangat pandai memberi nama. Kami tidak sengaja sampai ke kedalaman wilayah laut, dan sekarang kami sedang dalam perjalanan kembali ke domain budidaya. Jika tidak ada yang lain, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Huo-huo hendak melanjutkan terbang bersama Luo Ping dan Ni Yue. Namun, saat ini, leluhur Hua Yan menghentikan mereka. Alam budidaya sangat jauh dari sini. Bahkan jika kalian bertiga terus terbang, akan memakan waktu setidaknya 10 bulan untuk sampai ke sana. Karena kalian bertiga berada di pulauku, kenapa kalian tidak istirahat dan lihat pulauku? Ada banyak binatang laut di wilayah laut, dan banyak ahli ras manusia telah menduduki pulau itu. Anda pasti akan menghadapi banyak bahaya nanti. Beristirahatlah sebentar dan pulihkan kekuatan anda. Anda akan lebih mampu mengatasinya. Pertempuran yang akan datang. Ayo, 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 nikmati pulauku bersamaku. Leluhur Hua Yan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Melihat ini, Luo Ping dan dua lainnya ragu-ragu. Leluhur Hua Yan sepertinya terlalu antusias, tapi jika kita menolaknya secara langsung, kita mungkin jatuh ke dalam perangkapnya dan membuatnya tidak puas, jadi dia akan menyerang kita. Untuk menghindari pertempuran, terima saja permintaannya untuk saat ini. Bagaimanapun, kita hanya akan menikmati pulau ini, jadi berhati-hatilah. Luo Ping mengirimkan suaranya ke Ni Yue dan Huo Huo. Meskipun antusiasme berlebihan leluhur Hua Yan mencurigakan, untuk menghindari pertempuran, dia tetap menyarankan untuk menerima permintaannya. Ni Yue dan Huo Huo merenung sejenak dan menyetujui gagasan Luo Ping. Huo Huo berkata, kalau begitu, kami harus merepotkanmu. Mohon pimpin jalannya, leluhur Hua Yan. Bagaimanapun, kedua belah pihak punya pemikiran masing-masing, jadi mereka cukup sopan saat berbicara. Mendengar ini, leluhur Hua Yan segera berbalik dan memimpin jalan. Namun, saat dia berbalik, dia melirik Ni Yue dari sudut matanya. Setelah dia berbalik, senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Selain bercocok tanam, saya juga suka menanam segala jenis bunga dan tanaman. Saya telah menanam ratusan jenis bunga dan tanaman yang berbeda-beda di pulau ini. Kalian bertiga bisa menikmatinya sesuai keinginan. Saat leluhur Hua Yan memimpin, dia juga memperkenalkan tempat itu kepada Luo Ping dan yang lainnya. Dia menunjuk ke arah bunga dan rumput yang tak terhitung jumlahnya di sekitar untuk mereka nikmati. Trio Luo Ping sudah melihat bunga dan tanaman di pulau itu, tapi mereka tidak tertarik padanya. Apalagi mereka sedang terburu-buru, sehingga tidak berminat untuk menghargainya. Meski begitu, di bawah bimbingan antusias dari leluhur Hua Yan, mereka dengan enggan menelusurinya. Seperti yang dikatakan leluhur Hua Yan, ada ratusan spesies bunga dan tumbuhan. Selama proses ini, Luo Ping dan dua lainnya selalu waspada. Mereka telah mengerahkan seluruh pertahanan mereka. Bagaimanapun, mereka berada di pulau orang lain, dan mereka bisa menghadapi bahaya kapan saja. Leluhur Hua Yan sepertinya tidak peduli sama sekali dengan perilaku mereka. Dia masih memimpin dengan antusias. Karena pulaunya terlalu besar, mereka hanya terbang sebentar setelah mengaguminya beberapa saat. Saat ini, Huo Hua berkata, Rekan leluhur tahu Hua Yan, terima kasih atas kebaikan Anda. Kami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi dan akan pergi sekarang. Setelah Hua Hua selesai berbicara, dia langsung memimpin Luo Ping dan Niue ke tepi pulau tanpa menunggu jawaban leluhur Hua Yan. Mereka berencana untuk terus terbang dari pinggir pulau. Karena tidak ada formasi pertahanan di pulau itu, mereka bisa memasuki pulau itu dengan mudah. Jika mereka ingin pergi sekarang, bahkan leluhur Hua Yan tidak dapat menghentikan mereka, kecuali dia memaksa mereka pergi. Namun, saat mereka terbang, leluhur Hua Yan tidak melakukan apapun. Dia masih berdiri dalam kehampaan yang sama, tak bergerak. Apakah orang ini benar-benar tidak punya niat buruk? Melihat mereka akan meninggalkan pulau, Luo Ping sedikit bingung. Namun, karena leluhur Hua Yan tidak melakukan apapun, keadaannya menjadi lebih baik. Oh tidak. Pada saat ini, Ni Yue tiba-tiba berseru, dan tubuhnya langsung jatuh ke pulau di bawah. Ekspresi Luo Ping tiba-tiba berubah. Dia ingin menyelamatkan Ni Yue, tapi suara Hua Hua juga terdengar saat ini, yang membuatnya berubah pikiran. Oh tidak. Hua Hua juga berseru dan terjatuh. Melihat ini, Luo Ping melepaskan idenya untuk menyelamatkan Ni Yue. Lagi pula, dengan kekuatan tubuh Ni Yue, bukanlah masalah besar baginya untuk terjatuh. Oh tidak. Luo Ping juga berpura-pura panik dan terjatuh tak terkendali. Faktanya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ni Yue dan Huo Huo. Lagi pula, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Agar tidak menimbulkan kecurigaan leluhur Hua Yan, dan untuk melihat trik apa yang dimainkan leluhur Hua Yan, dan untuk menemukan kesempatan menyelamatkan Ni Yue dan Huo Huo, Luo Ping hanya bisa berpura-pura bahwa sesuatu telah terjadi. Meskipun leluhur Hua Yan sedikit bingung karena Luo Ping adalah orang terakhir yang jatuh, dia tetap terbang ke bawah dengan senyuman sinis saat melihat mereka bertiga telah jatuh ke pulau. Hahaha, sejak kamu datang ke pulau seratus bunga milikku, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Bagaimana? Rasa diracuni tidak enak kan? Kata leluhur Hua Yan dengan wajah galak, yang sangat berbeda dari penampilannya yang hangat dan sopan sebelumnya. Keracunan. Huo Huo sedikit bingung. Dia tidak tahu kapan dia diracuni, tetapi sesaat kemudian, dia memikirkan poin kuncinya. Mungkinkah itu bunganya? Bunga itu beracun. Huo Huo memandang bunga dan tanaman di sekitarnya dengan tidak percaya. Lagi pula, dengan budidayanya, dia tidak memperhatikan apapun, yang cukup untuk menunjukkan betapa rahasianya racun dari bunga dan tanaman ini. Jadi itu racun. Pantas saja aku baik-baik saja. Luo Ping tiba-tiba mengerti. Karena dia memiliki mutiara hitam putih di tubuhnya, racun dari bunga dan tanaman ini tidak berpengaruh padanya. Hahaha iya, itu bunga dan tumbuhan ini. Salah satu nutrisi dari bunga dan tumbuhan ini adalah cairan racun yang sangat beracun tanpa bau apapun. Bahkan jika kamu adalah ahli tahap kendaraan hebat, kamu tidak dapat mendeteksinya. Bunga dan tanaman ini sudah menjadi beracun setelah menyerap cairan ini. Selama Anda mencium wangi bunga dan tanaman ini, Anda telah diracuni tanpa menyadarinya. Hahaha, bagaimana? Apa kamu merasa lemah dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun sekarang? Itu benar. Selanjutnya, tubuh fisik Anda secara bertahap akan larut, dan bahkan jiwa primordial dan jiwa Anda yang baru lahir tidak akan terhindar. Namun, aku selalu memiliki hati yang lembut terhadap kaum hawa. Si cantik kecil, aku tidak akan membiarkanmu mati. Terlebih lagi, aku akan memperlakukanmu dengan baik dan membiarkanmu menikmati kenikmatan seks. Leluhur Huayan tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan alasan mengapa Luoping dan dua lainnya diracun. Ini karena dia sangat mempercayai toksisitas bunga dan tanaman tersebut. Bahkan Huo Huo, yang berada di tahap Dongsu, tidak dapat mendetoksifikasi racun semacam ini. Leluhur Huayan akhirnya menatap Niue dengan senyum mesum di wajahnya. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan ingin menyentuh wajah Niue. Bah, hina dan tidak tahu malu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Kamu terlihat sangat menjijikkan. Niue segera memahami sifat seperti apa yang dimiliki leluhur Huayan di depannya. Ketika pihak lain mengulurkan tangannya, dia langsung meludahinya. Dalam kata-katanya, dia bahkan tanpa basa-basi membenci pihak lain. Dia merasa pihak lain itu sangat menjijikan. Dengan kekuatan kultifasi leluhur Huayan, mudah baginya untuk mengelak dan menghentikan air liur Niue, namun dia tidak melakukannya. Air liurnya mengalir langsung ke sisi kanan wajahnya, jadi dia menarik tangannya dan dengan lembut menyeka air liur di wajahnya. Kemudian, dia meletakkan tangannya di bawah hidung dan mengendus dengan ekspresi mabuk. Aroma yang samar, aroma perawan. Bau ini sungguh harum, belum lagi rubah langit berekor sembilan. Sepertinya leluhur tua ini benar-benar diberkati dengan seorang wanita kali ini. Wadah budidaya berkualitas tinggi seperti itu langka dan berharga. Leluhur tua ini harus menikmati proses ini secara perlahan dan hati-hati. Leluhur huayan mengendus air liur Niue dan tiba-tiba membuka matanya. Dia tampak sangat bersemangat. Dengan budidayanya, dia secara alami telah melihat identitas klan iblis Niue dan bentuk aslinya. Rubah langit berekor sembilan adalah ras kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Terlebih lagi, rubah langit berekor sembilan di depannya memiliki budidaya yang tinggi. Begitu dia mengambilnya sebagai kompor budidaya, dia pasti akan dapat meningkatkan budidayanya secara signifikan. Memikirkan hal ini, leluhur huayan merasa sangat beruntung hari ini. Dia tidak bisa tidak memperhatikan Niue dengan cermat. Semakin dia memandangnya, dia menjadi semakin bersemangat. Tubuh Niue yang ramping dan indah serta kecantikan yang tak tertandingi membuat darah leluhur huayan mendidih sepenuhnya. Matanya penuh nafsu dan tenggorokannya terus menelan ludah haus. Suara mendesing. Leluhur huayan melambaikan lengan bajunya, dan kepulan asap putih langsung menyebar ke Niue. Asap putih menyala, dan Niue diserang olehnya sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Apa yang ingin kamu lakukan? Niue bertanya dengan marah. Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja aku ingin menikmati kebahagiaan bersamamu. Baru saja, kamu diracuni dengan bubuk malam musim semi tiga hari. Sebentar lagi, Anda akan merasa panas dan tak tertahankan, keinginan Anda akan terangsang, dan itu akan berlangsung selama tiga hari. Selama ini kalau tidak berhubungan badan dengan laki-laki pasti akan meledak dan badanmu akan membusuk hingga mati. Akhirnya, kamu akan berubah menjadi genangan darah. Bagaimana menurutmu? Hadiahku lumayan, benarkah? Hahaha. Kata leluhur Huayan sambil tersenyum mesum, seolah dia sangat puas dengan kemampuannya. Mendengar kata-kata leluhur Huayan, wajah Niue berubah drastis, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Jika pandangan bisa membunuh, leluhur Huayan akan mati ribuan kali. Meski dia sangat marah, Niue tidak kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menekan emosinya ke keadaan tenang. Bubuk malam musim semi tiga hari adalah afrodisiak eksklusif dari pavilion malam musim semi, dan tidak pernah disebarkan ke orang luar. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi pengkhianat pavilion malam musim semi yang diburu bersama turun di pavilion malam musim semi dan istana suci langit biok ribuan tahun yang lalu. Setelah Niue tenang, dia tanpa tergesa-gesa mengutarakan tebakannya. Sebagai nyonya muda dari ras monster, meskipun dia selalu berkultivasi dan tidak berhubungan dengan dunia luar, hal itu tidak mempengaruhi pemahamannya tentang situasi berbagai sekte. 604. Pavilion malam musim semi adalah sekte kelas dua di bawah jurisdiksi Istana Cakrawala Giok. Para murid, apapun jenis kelaminnya, semuanya mengembangkan metode kultivasi ganda dan mengandalkan penyerapan kultivasi lawan jenis untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Para murid pavilion malam musim semi pandai menggunakan afrodisiak untuk membingungkan lawan jenis. Afrodisiak yang paling kuat adalah 3D Spring Night Powder. Itu adalah afrodisiak eksklusif dari Spring Night Pavilion dan tidak pernah dijual kepada orang luar. Mengandalkan fakta bahwa afrodisiak sulit untuk dilawan dan kekejaman metode budidaya ganda, meskipun pavilion malam musim semi telah merugikan banyak murid sekte lain, namun tetap berdiri tegak dan dengan kuat memegang posisi sekte kelas dua. Poin kuncinya adalah banyak ahli dari berbagai sekte telah disihir oleh murid-murid pavilion malam musim semi. Bahkan mereka yang belum tersihir pun memendam niat buruk dan memiliki hati dao yang tidak stabil. Karena itu, sejak berdirinya pavilion malam musim semi, hanya ada sedikit peristiwa besar yang mengguncang dunia budidaya. Ribuan tahun yang lalu, dapat dikatakan bahwa pavilion malam musim semi menderita akibat tindakannya sendiri. Penyebab masalahnya adalah seorang tetua pavilion malam musim semi berani tidur dengan istri kepala sekolah. Sebelum masalah ini terungkap, sesepu telah meninggalkan sekte tersebut. Ketika kepala sekolah mengetahui hal ini dan mengetahui bahwa dia telah dihianati, dia sangat marah dan segera mengeluarkan perintah pembunuhan. Dia mengirimkan sejumlah besar ahli sekte untuk memburu tetua pemberani. Namun, para ahli dari pavilion malam musim semi mengejar dalam waktu yang lama dan tidak menemukan jejak apapun dari sesepu itu. Tepat ketika mereka akan menyerah, Istana Cakrawala Giok juga mengirimkan sejumlah besar ahli untuk memburu yang lebih tua. Ternyata setelah tetua itu melarikan diri dari pavilion malam musim semi, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membingungkan murid luar biasa dari Istana Cakrawala Giok. Di bawah kedok wanita itu, dia bersembunyi di Istana Cakrawala Giok selama berbulan-bulan. Karena murid Istana Cakrawala Giok sangat berbakat dan memiliki tempat budidaya sendiri, orang biasa tidak akan mengganggunya, yang memberi kesempatan pada sesepuh. Kemudian, sesama murid dari murid tersebut menemukan kelainannya dan hendak memberi tahu para tetua sekte tersebut, tetapi mereka langsung dibunuh oleh tetua tersebut. Kemudian tetua itu mengendalikan muridnya untuk melindunginya dan melarikan diri dari Istana Cakrawala Giok. Ketika Istana Suci Cakrawala Giok mengetahui hal ini, mereka segera mengirimkan sejumlah besar ahli untuk memburu tetua pavilion malam musim semi. Ada ratusan ahli dari Istana Suci Cakrawala Giok dan pavilion malam musim semi. Secara logika, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan penatua tahap kehidupan surgawi tahap akhir. Namun, tetua itu telah melarikan diri ke laut. Tidak hanya lautnya yang sangat berbahaya, tetapi ada juga empat kekuatan besar yang menduduki pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bahkan sekte kelas satu seperti Istana Suci Langit-Langit tidak berani mengirimkan sejumlah besar ahli ke sana. Akibatnya, Istana Suci Cakrawala Giok dan pavilion malam musim semi hanya mengirimkan sejumlah kecil ahli ke laut untuk memburu tetua itu. Namun pada akhirnya semuanya terbunuh. Selanjutnya, kedua sekte mengirimkan beberapa kelompok ahli secara berurutan. Tanpa kecuali, semuanya dimusnahkan. Bahkan dua ahli tahap Dongsu terbunuh. Pada saat ini, kedua sekte tersebut menyadari bahwa sang tetua pasti telah menguasai beberapa cara misterius untuk dapat membunuh ahli tahap Dongsu. Meskipun mereka tidak mau, mereka harus berhenti mengejar. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun sebelum gangguan akhirnya meredah. Namun karena kejadian ini, kedua sekte tersebut memperkuat aturan sekte mereka dan dengan tegas mencegah hal seperti itu terjadi lagi. Pada saat ini, Ni Yue melihat leluhur Huayan di depannya menggunakan afrodisiak unik dari pavilion malam musim semi. Memikirkan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dia langsung menebak bahwa leluhur Huayan di depannya mungkin adalah tetua pavilion malam musim semi yang berani. Mendengar kata-kata Ni Yue, leluhur Huayan, yang awalnya tersenyum tidak senonoh, tiba-tiba memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia menatap Ni Yue dengan kemarahan yang sangat besar di matanya. Pengkhianat. Bah, kakak Ying dan aku awalnya adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh bersama dan berkultivasi bersama. Master sekte lah yang secara paksa mengambil alih adikku sebelum dia menjadi master sekte. Meskipun dia tidak membunuhku atas permintaan saudari Ying dan membiarkanku tinggal di pavilion malam musim semi, aku selalu gelisah dan takut dia akan membunuhku kapan saja. Untungnya, seorang tetua agung dari pavilion malam musim semi menyukai bakat kultivasiku dan menerimaku sebagai muridnya. Selanjutnya, dia membawaku ke gunungnya untuk berkultivasi. Hanya dengan begitu aku tidak menderita penganiayaan dari master sekte. Untuk mendapatkan kembali saudari Ying, saya mencoba yang terbaik dan berkultivasi siang dan malam. Karena metode kultivasi ganda pavilion malam musim semi adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi, saya hanya bisa mengeraskan hati dan meyakinkan diri sendiri. Kemudian, saya terus memotret murid perempuan baru untuk dikultivasi. Hal seperti itu terjadi di mana-mana di pavilion malam musim semi, jadi tuanku tidak mempedulikanku sama sekali. Dengan cara ini, aku menghabiskan ribuan tahun dan akhirnya mencapai periode panjang umur surgawi. Pada saat ini, master sekte telah mengambil alih. Di atas pavilion malam musim semi. Saat aku pergi mencari saudari Ying dengan penuh keyakinan, aku menyadari bahwa aku masih belum bisa menandingi ketua sekte. Saudari Ying telah mengabaikanku dan benar-benar melupakan janji cinta abadi kami sebelumnya. Dia berubah pikiran. Nada suara leluhur Hua Yan sangat berat saat mengatakan ini. Ekspresinya suram dan matanya muram. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba menjadi garang dan dia melanjutkan. Sejak sister Ying berubah pikiran, saya diam-diam bersumpah bahwa saya pasti akan membiarkan dia mendapatkan balasan yang pantas diterimanya. Jadi, saya berjuang untuk posisi penatua dari pavilion malam musim semi dan menjadi ahli inti sekte tersebut. Saya masih belum berhenti berkultifasi dengan keras. Akhirnya, saya mencapai tahap akhir dari periode panjang umur surgawi dan mencapai alam yang sama dengan master sekte. Pada saat ini, saya tahu bahwa sudah waktunya bagi saya untuk membalas dendam. Jadi, aku diam-diam menangkap suster Ying dan menggunakan bedak malam musim semi tiga hari padanya. Setelah tiga hari bahagia bersamanya, aku melarikan diri dari pavilion malam musim semi dan diam-diam menyebarkan berita itu. Daripada membalas dendam pada master sekte, lebih baik biarkan seluruh domain budidaya tahu bahwa aku berselingkuh. Bukankah itu lebih memuaskan? Kemudian, dia mengirim sejumlah besar ahli sekte untuk memburuku. Dunia hanya tahu bahwa aku tidur dengan istrinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa dialah yang pertama kali menculik suster Ying. Dia benar-benar jahat penjahat. Karena pengkhianatan suster Ying, saya diam-diam bersumpah bahwa tidak peduli siapa yang saya temui, saya akan membuat mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka yang memiliki budidaya tinggi akan digunakan sebagai tungku budidaya, dan mereka yang memiliki budidaya rendah akan dibunuh secara langsung. Lalu, aku menyebut diriku leluhur huwayan. Leluhur huwayan akhirnya menyelesaikan gambaran umum tentang masa lalunya. Kata-katanya tidak hanya penuh kebencian terhadap ketua sekte paviliun malam musim semi, tetapi juga terhadap saudari Ying dan semua wanita lainnya. Setelah mendengarkan narasi leluhur huwayan, Niyue merasa semakin muak dengannya. Meskipun dia adalah korban pada awalnya, dia secara bertahap berubah dan menjadi lebih mengerikan daripada master sekte paviliun malam musim semi. Selain itu, karena pengkhianatan suster Ying, dia membenci semua wanita dan membunuh banyak wanita. Orang yang begitu jahat, kejam, dan keji benar-benar orang gila. Hanya karena ketua sekte paviliun malam musim semi merebut saudari Ying mu, dan saudari Ying mu mengkhianatimu, kamu menganggap semua wanita sebagai musuhmu dan membunuh mereka. Kamu bahkan lebih kejam dan bengis daripada ketua sekte malam musim semi paviliun. Niyue berkata kepada leluhur huwayan tanpa basa-basi. Mendengar ini, leluhur huwayan malah tertawa bukannya marah dan menjawab, kejam. Setiap murid paviliun malam musim semi itu kejam dan bengis. Untuk menemukan lawan jenis untuk budidaya ganda, tidak peduli pria atau wanita, mereka semua tidak manusiawi. Belum lagi paviliun malam musim semi, bahkan seluruh domain budidaya kejam dan bengis. Di mana tidak ada kekejaman. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang, seorang kultifator harus melakukan apapun. Ini adalah hukum yang tidak berubah untuk menjadi seorang ahli yang kuat. Sejak kamu bertemu denganku hari ini, itu berarti jalur kultifasimu telah berakhir. Peranmu adalah menjadi tungkuku dan batu loncatan dalam perjalananku menuju keabadian. Hahaha. Leluhur huwayan tertawa liar. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia membicarakan masa lalunya, Luoping diam-diam meletakkan tangannya di bahu huo-huo. Bahkan jika dia melihatnya, dia hanya akan mengira Luoping sedang menopang tubuhnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa tujuan sebenarnya Luoping adalah diam-diam membantu huo-huo mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Selama huo-huo mendetoksifikasi racunnya, Luoping dapat menyuntikkan sedikit kekuatan mutiara hitam putih ke dalam tubuhnya yang dapat mencegah racun menyerang tubuhnya lagi. Sedangkan untuk Niue, Luoping sama sekali tidak mengkhawatirkan racunnya. Sebaliknya, ia khawatir dengan hasil Three Days of Spring Night Powder karena ia tidak yakin apakah mutiara hitam putih dapat mendetoksifikasi hasil afrodisiak ampuh tersebut. Leluhur Huayan menarik senyumnya dan menatap Niue dengan ekspresi penuh nafsu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan meraih lengan Niue. Karena dia diracuni, Niue hampir tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Selain itu, hasil Three Days of Spring Night Powder sudah mulai terasa. Menghadapi tindakan leluhur Huayan, dia tidak bisa menolak sama sekali. Melihat leluhur Huayan hendak meraih lengan Niue, tubuh huo-huo tiba-tiba meletus dengan gelombang panas yang langsung menyapu ke arah leluhur Huayan. Gelombang panas mengandung kekuatan yang menakutkan, yang secara langsung membakar dan membakar ruang menjadi ketiadaan. Menghadapi serangan mendadak itu, leluhur Huayan sangat terkejut, namun reaksinya sangat cepat. Saat dia menghindar, sejumlah besar kelopak bunga terbang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kelopak bunga ini berkumpul membentuk penghalang pertahanan di depan tubuhnya. Gelombang panas yang dilepaskan oleh Huo-huo menamparkan penghalang kelopak, namun tidak dapat dipatahkan dan langsung diblokir olehnya. Pada saat ini, leluhur Huayan telah mengambil kesempatan untuk mundur ke kejauhan, dan menatap Luoping dengan ekspresi bingung. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendetoksifikasi toksisitas air liur ular bergaris hitam? Ini adalah air liur ular bergaris hitam yang paling beracun, yang menempati peringkat ketiga dalam sepuluh binatang iblis paling beracun. Tidak mungkin kamu bisa mendetoksifikasinya. Wajah leluhur Huayan penuh rasa tidak percaya. Dia mengandalkan racun ini untuk membunuh beberapa kelompok ahli dari Istana Suci Surga Giyok dan Pavilion Malam Musim Semi yang mengejarnya. Bahkan para ahli di tahap Dongsu tidak dapat menahan racun dari air liur ini. Sekarang, Huo Huo telah mendetoksifikasi sepenuhnya, yang sulit diterima oleh leluhur Huayan. Kenapa tidak mungkin, air liur ular bergaris hitamu bahkan tidak bisa meracuniku. Bagaimana bisa meracuni ahli di tahap Dongsu? 605. Alam mata berapi-api. Tepat ketika leluhur Huayan dalam keadaan linglung, Huo Huo tiba-tiba melancarkan serangan. Sejumlah besar api hijau dilepaskan dari mata hijaunya, membentuk ruang alam di sekitar leluhur Huayan. Sebagai keturunan binatang iblis kuno, katak api bermata hijau secara alami tahu cara menggunakan domain luar angkasa. Meskipun Li Fire Essence telah diambil oleh Luoping, dan dia tidak memiliki cara untuk menggunakan Li Fire domain, dia memiliki domain mata api. Di alam mata api Huo Huo, leluhur Huayan segera sadar kembali. Namun, ketika dia ingin melancarkan serangan, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Saat ini, wajah leluhur Huayan tiba-tiba menjadi muram dan gugup. Baru saja, dia terkejut dengan tindakan Luoping dan kehilangan akal sejenak. Dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia diam-diam bertarung dengan Huo Huo. Sekarang dia dijebak oleh Huo Huo, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tidak ada ruang baginya untuk menolak. Dia takut pihak lain bisa membunuhnya hanya dengan sedikit gerakan. Pada saat ini, leluhur Huayan tiba-tiba merasakan kematian begitu dekat dengannya. Dia tidak takut mati. Lagi pula, dia telah membunuh terlalu banyak orang tak bersalah dalam hidupnya. Dia mengira akan ada hari seperti itu. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia takut dia akan mati di bawah kesengsaraan surga. Namun, saat ini, dia tidak mau menyerah. Dia tidak mengerti mengapa Luoping dan Huo Huo bisa menetralisir racun air liur ular belang hitam. Air liur ular bergaris hitam yang berada di peringkat ketiga di antara binatang iblis itu sangat beracun. Itu bahkan berada di puncak daftar seratus racun di gunung racun langit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan jatuh ke tanganmu setelah lolos dari pengejaran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang dalam hidupku. Sepertinya inilah takdirku. Sebelum aku mati, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu menetralkan racun dari air liur ular belang hitam. Lagi pula, racun dari bisa ini cukup untuk masuk dalam sepuluh besar daftar seratus racun di gunung racun langit. Leluhur Huayan menghela nafas dan akhirnya menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Dia takut jika dia tidak mengetahui kebenaran, dia tidak akan beristirahat dengan tenang bahkan jika dia meninggal. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Bahkan jika kamu tahu jawabannya, itu akan sia-sia. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu memiliki penawar dari bedak malam musim semi tiga hari? Bagaimana Luoping bisa mengatakan yang sebenarnya kepada leluhur Huayan? Yang dia pedulikan sekarang adalah apakah ada penawar dari bubuk malam musim semi tiga hari Niue yang diracuni oleh Niue? Hahaha, penawarnya. Tidak ada penawarnya. Air liur leluhur Huayan. Aku tidak bisa menikmati rubah ekor sembilan itu. Leluhur Huayan? Aku, leluhur Huayan. Jawaban lugas leluhur Huayan membuat hati Luoping tenggelam. Lagipula, mutiara hitam putih miliknya selalu menyerap atau memurnikan Yin Ifelki, jadi mungkin tidak berfungsi pada afrodisiak seperti bedak malam musim semi tiga hari. Meskipun leluhur Huayan mengatakannya dengan pasti, Luoping tidak mempercayainya. Setelah mengedipkan mata pada Huo Huo, dia berjalan ke sisi Niue dan membantunya mendetoksifikasi racun air liur ular hitam. Huo Huo segera mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima instruksi Luoping. Dia secara langsung memperluas kesadaran iblisnya yang sangat besar dan menyerbu laut kesadaran leluhur Huayan. Karena leluhur Huayan sekarang terkurung oleh alam mata api miliknya, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Bahkan jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kesadaran iblis Huo Huo dengan mudah memasuki lautan kesadaran leluhur Huayan dan melakukan teknik pencarian jiwa padanya, dengan maksud membantu Luoping menemukan penawar dari bubuk malam musim semi tiga hari. Namun, seiring dengan berjalannya teknik pencarian jiwa yang berapi-api, wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena dia telah melihat terlalu banyak dosa yang tidak dapat diampuni dari ingatan leluhur Huayan. Jumlahnya terlalu banyak untuk dicatat dan tidak bisa dimaafkan. Meskipun kebangkitan setiap ahli akan diwarnai dengan banyak darah, mereka tidak akan begitu haus darah hingga membunuh semua orang tak bersalah di bawah pedang mereka tanpa alasan. Lagipula, jika mereka membunuh terlalu banyak orang yang tidak bersalah, kekuatan kesengsaraan surgawi akan menjadi sangat dahsyat di masa depan, dan kesengsaraan iblis hati akan menjadi lebih sulit lagi. Oleh karena itu, kecuali orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang dibunuh oleh para ahli pada dasarnya adalah batu sandungan dalam budidaya mereka. Mereka tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Jelas sekali, leluhur Huayan adalah orang jahat. Bahkan Huo Huo, monster tua yang telah hidup jutaan tahun, sangat membenci cara kejamnya. Segera, Huo Huo menelusuri seluruh kenangan leluhur Huayan. Kecuali melihat kehidupan jahatnya, dia tidak menemukan penawar dari bubuk malam musim semi tiga hari dalam ingatannya. Seperti yang dikatakan Patriark Huayan, bahkan pavilion malam musim semi tidak memiliki penawar racun seperti itu. Setelah menyelesaikan pencarian jiwa, Huo Huo membungkus ingatan Patriark Huayan dengan kesadaran iblisnya dan langsung menghancurkannya menjadi bubuk dengan domain mata api miliknya. Orang jahat yang telah melakukan segala jenis kejahatan selama bertahun-tahun dan membunuh banyak gadis tak berdosa meninggal dengan sangat menyedihkan. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bertemu Luo Ping, orang aneh yang tidak takut dengan air liur ular bergaris hitam. Ah, panas sekali, aku ingin melepas bajuku. Luo Ping, peluk aku, peluk aku, cepatlah. Uh, aku merasa sangat tidak nyaman, Luo Ping, cepat bantu aku. Setelah Huo Huo berurusan dengan leluhur Huayan, dia segera mendengar serangkaian kata-kata centil dan ambigu dari Niue. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Niue terus merobek pakaiannya, mencoba melepasnya. Dia bahkan menjulurkan kepalanya ke dada Luo Ping, mencoba untuk memeluk Luo Ping. Wajah Niue memerah saat ini, dan matanya penuh dengan ambiguitas dan nafsu yang tidak terselubung. Bibir merah halusnya bahkan mendekati dagu Luo Ping. Melihat ini, Huo Huo secara alami memahami bahwa bubuk malam musim semi tiga hari telah dilepaskan sepenuhnya oleh Niue. Sekaranglah saatnya nafsunya mencapai puncaknya. Untuk afrodisiak tingkat ini, Huo Huo tidak punya cara untuk mengatasinya. Setelah memberitahu Luo Ping situasi dalam ingatan leluhur Huayan, dia berdiri di samping, berharap Luo Ping dapat menyelesaikannya. Bagaimanapun, Luo Ping memiliki lebih banyak kemampuan daripada dia. Menghadapi ejekan Niue yang terus-menerus, Luo Ping juga menjadi gelisah. Bagaimanapun, sebagai orang yang murni, dia masih berdarah panas. Selain itu, di bawah pengejaran Niue yang putus asa, dia diam-diam menerimanya di dalam hatinya. Selain itu, sosok dan penampilan Niue sangat bagus. Tidak peduli seberapa setia Luo Ping pada taoisme, sulit baginya untuk menolak ambiguitas dan ejekan Niue saat ini. Meski hatinya mendidih, Luo Ping tidak kehilangan akal sehatnya. Sekarang, hal yang paling penting adalah membantu Niue mengatasi racun dari air liur ular bergaris hitam dan bubuk malam musim semi tiga hari. Soal nafsu, ini bukan waktunya untuk memikirkannya sekarang. Racun dari air liur ular bergaris hitam pada dasarnya telah diatasi di bawah pengaruh mutiara hitam putih. Selanjutnya, dia perlu mencoba melihat apakah dia bisa menyelesaikan bubuk malam musim semi tiga hari. Pada saat ini, karena leluhur Huayan telah meninggal, Luo Ping tidak keberatan, jadi dia langsung melepaskan mutiara hitam putih dan menggantungkannya di atas kepala Niue. Mutiara hitam putih terus berputar di atas kepala Niue, melepaskan dua jenis cahaya, satu hitam dan satu putih, menyelimuti seluruh tubuh Niue. Di bawah cahaya-cahaya hitam dan putih, Niue masih terus cemberut, dengan ekspresi menawan dan menggoda di wajahnya. Bahkan pakaiannya telah ditarik hingga ke bahunya. Melihat ini, Luo Ping segera melepaskan aliran kekuatan batin sejati untuk menjebak Niue, tidak membiarkannya terus bergerak. Bagaimanapun, Niue pernah diracuni sebelumnya, jadi seluruh tubuhnya lemah. Saat ini, dia mengigau dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Setelah dijebak oleh Luo Ping, Niue hanya bisa mengandalkan kekuatan nalurinya untuk berjuang, tetapi tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Pada saat ini, kecemerlangan mutiara hitam putih, setelah beberapa saat diterangi, menyerap banyak cairan putih dari tubuh Niue. Cairan ini seperti kabut. Setelah diserap dari tubuh Niue, ia langsung bergerak ke atas sepanjang putaran cahaya hitam. Ketika cairan putih ini bergerak setengahnya, cairan itu diselimuti oleh cahaya putih dan secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Proses ini berlanjut. Luo Ping melihat pemandangan ini dan hatinya akhirnya tenang. Dia tahu bahwa mutiara hitam putih telah menyerap dan memurnikan bubuk malam musim semi-tiga hari dari tubuh Niue. Selama proses ini, wajah Niue berangsur-angsur kembali dari merah tua ke warna normal, dan nafsu di matanya berangsur-angsur meredah. Setelah pulih sedikit, Niue sepertinya memahami situasi saat ini. Ekspresinya menjadi sedikit malu dan tidak berdaya, dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Luo Ping. Suasana hatinya saat ini sangat rumit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Ping, jadi dia hanya bisa memilih untuk menundukkan kepalanya, tidak membiarkan Luo Ping melihat ekspresinya. Tampaknya bubuk malam musim semi-tiga hari telah sepenuhnya dinetralkan. Ni besar, bagaimana perasaanmu sekarang? Suara Luo Ping tiba-tiba terdengar, membangunkan Niue dari pikirannya. Merasakan situasi di tubuhnya, dia berkata dengan suara rendah, saya baik-baik saja. Melihat ini, Luo Ping tersenyum tipis dan mengambil kembali mutiara hitam putih. Kemudian dia melihat ke arah Huo Huo dan bertanya, saya tidak menyangka tidak ada penawar untuk bubuk malam musim semi-tiga hari. Untungnya, mutiara hitam putih saya sangat ajaib. Jika tidak, Niue akan mendapat masalah. Hei hei, itu belum tentu benar. Bukankah ada cara lain untuk menetralisirnya? Ku rasa Niue kecil tidak akan keberatan. Huo Huo tertawa dan menggoda. Niue, yang baru saja berdiri, langsung tersipu dan menjadi malu. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak memiliki penampilan yang pantas. Mari kita bicara tentang hal penting apa yang ada dalam ingatan leluhur Huayan. Luo Ping tertawa dan memarahi. Lalu dia bertanya kepada Huo Huo tentang pencarian jiwa leluhur Huayan. Huh, kejahatan orang ini terlalu banyak untuk dicatat. Dia tidak bisa dimaafkan. Dia bahkan membunuh puluhan ribu wanita tak berdosa. Dia hanyalah seekor binatang buas. 606. Setelah menerima ingatan yang dibungkus oleh kesadaran iblis Huo Huo, Luo Ping segera menyerbunya dengan pikiran ilahi dan mulai membaca informasinya. Saat dia membaca informasi tersebut, wajah Luo Ping berangsur-angsur menjadi suram. Huh, sungguh tidak bisa dimaafkan. Wanita yang terbunuh pada dasarnya tidak bersalah, dan bahkan ada banyak orang biasa. Leluhur Huayan benar-benar iblis mesum. Puluhan ribu wanita disiksa atau dijadikan tungku budidaya. Pada akhirnya, mereka semua mati kesakitan. Yang lebih dibenci adalah leluhur Huayan langsung mengubur tulang wanita tersebut di bawah bunga dan tanaman, menggunakannya sebagai nutrisi untuk tanaman. Pertumbuhan bunga dan tanaman. Betapa tidak berharganya nyawa manusia. Untungnya, saya membunuhnya hari ini. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak wanita tak berdosa yang akan menderita kemalangan. Kata-kata Luo Ping penuh amarah. Dari ingatan leluhur Huayan, dia mengetahui tentang perbuatan jahatnya. Memang benar, jumlahnya terlalu banyak untuk dicatat. Wanita tak berdosa ini semuanya ditangkap oleh leluhur Huayan dalam beberapa ribu tahun terakhir ketika dia kembali ke domain budidaya secara diam-diam. Dia juga mencegat mereka di wilayah laut. Tidak peduli apakah mereka adalah kultifator atau orang biasa, mereka tidak dapat melarikan diri. Setelah para wanita ini meninggal, leluhur Huayan menguburkan mereka di bawah bunga dan tanaman di pulau itu, menggunakannya sebagai makanan bagi tanaman tersebut. Dapat dikatakan bahwa seluruh pulau adalah kuburan besar, tempat puluhan ribu orang dimakamkan. Memikirkan hal ini, Luo Ping mau tidak mau melihat bunga dan tanaman di depannya. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, sebagai seorang wanita, Niue secara alami sangat tersentuh. Terlebih lagi, dia hampir dibunuh oleh leluhur Huayan sekarang. Meskipun para wanita ini sudah lama meninggal, mereka setidaknya harus memiliki kuburan yang layak. Kalau tidak, itu akan sangat menyedihkan. Niue berkata dengan lembut pada Luo Ping. Luo Ping mendengarnya dan mengangguk setuju. Huo Huo, hancurkan semua bunga dan tanaman, lalu kumpulkan tanah di bawah bunga dan tanaman untuk membangun kuburan bagi wanita yang meninggal. Luo Ping menginstruksikan Huo Huo, yang langsung menyatakan bahwa tidak ada masalah. Akibatnya, Huo Huo mengeluarkan api dalam jumlah besar, langsung membakar seluruh bunga dan tanaman. Kemudian, kekuatan besar dilepaskan dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, tanah di depannya secara bertahap berkumpul. Toh, areal penanaman bunga dan tanaman sangat luas. Bahkan dengan budidaya Huo Huo, sulit baginya untuk mengumpulkan seluruh tanah sekaligus. Dia hanya bisa melakukannya secara bertahap. Setelah menghabiskan waktu sebanyak dua batang dupa, Huo Huo akhirnya selesai mengumpulkan semua tulang di tanah, mengubahnya menjadi kuburan besar. Pada saat ini, Luo Ping melangkah maju dan mengatur formasi pertahanan yang kuat di sekitar makam besar untuk melindunginya dari angin laut dan binatang laut. Akhirnya, dia mendirikan batu nisan di atas makam tersebut. Tiga kata terukir di batu nisan, gundukan 10 ribu mayat. Setelah melakukan semua ini, Luo Ping dan dua lainnya merasa lebih lega. Oleh karena itu, mereka tidak tinggal lebih lama lagi dan segera terbang keluar pulau untuk melanjutkan perjalanan. Setelah bertemu leluhur Huo Yan, Luo Ping dan Ni Yue membiarkan Huo Huo mengikuti mereka demi alasan keamanan. Di satu sisi, hal itu dapat menghalangi binatang laut dan ahli ras manusia dengan budidaya rendah. Di sisi lain, itu bisa membantu mereka kapan saja jika menghadapi musuh yang kuat. Dengan Huo Huo, seorang ahli di tahap tengah alam Dongsu, pada penerbangan berikutnya, Luo Ping dan yang lainnya jauh lebih tenang. Setelah merasakan aura Huo Huo, binatang laut di alam Dongsu dan tahap kehidupan surgawi itu tidak berpikir untuk menyerang. Mereka segera menahan auranya dan menjauh. Kemudian, mereka menemukan beberapa pulau yang pemiliknya berada di dunia Dongsu. Bagaimanapun, hanya ahli di tingkat ini yang memiliki kekuatan untuk memasuki kedalaman wilayah laut dan menduduki sebuah pulau. Apalagi pada dasarnya hanya ada satu orang di pulau-pulau ini. Dari ingatan leluhur Huo Yan, Luo Ping dan yang lainnya mengetahui bahwa orang-orang ini pada dasarnya diburu di domain budidaya, jadi mereka bersembunyi di kedalaman wilayah laut untuk menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, tidak semua dari orang-orang ini adalah orang yang sangat jahat seperti leluhur Huo Yan. Beberapa dari mereka diburu karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Pemilik pulau-pulau ini tidak seperti leluhur Huo Yan, yang akan melakukan apapun untuk menyakiti perempuan. Kebanyakan dari orang-orang ini relatif rasional. Jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan dengan mudah memprovokasi ahli di level yang sama. Selama mereka mendeteksi aura Huo Huo, setelah memikirkannya, mereka akan menarik pikiran ilahi mereka dan membiarkan Huo Huo dan yang lainnya terbang melintasi pulau dengan mudah. Karena itu, Luo Ping dan dua lainnya tidak menemui kendala apapun dalam tiga bulan ke depan. Kecepatan terbang mereka tidak terpengaruh dan mereka sudah terbang setengah jarak. Artinya, mereka sekarang berada 300 juta mil jauhnya dari pulau kamar dagang Star Moon. Selama kecepatan terbang mereka tidak terpengaruh, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar lima bulan untuk sampai ke sana. Sepertinya kekuatan kultivasi masih menjadi yang paling kuat. Dengan pencegahan Huo Huo, kami telah terbang di tanah datar selama tiga bulan terakhir. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan melepaskannya dalam dua bulan pertama. Luo Ping berkata pada keduanya sambil menghela nafas. Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Sepertinya aku cukup kompeten sebagai pengawal. Tapi kamu harus ingat, jika kamu bertemu dengan seorang ahli yang bahkan aku tidak bisa menghadapinya, jimat badai, itu masih berguna. Huo Huo berkata terus terang, meskipun mereka belum menghadapi musuh kuat yang sulit dihadapi, bukan berarti mereka tidak akan menghadapinya nanti. Mereka masih harus berhati-hati setiap saat. Tentu saja, aku bukan orang bodoh. Namun, menurutku, seharusnya tidak ada musuh kuat yang sulit dihadapi dalam jarak selanjutnya. Lagi pula, pada jarak ini, kita sudah tidak jauh dari empat kekuatan utama wilayah laut. Beberapa ahli akan memiliki beberapa keraguan. Khususnya Pulau Feder Immortal. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu lokasi sebenarnya dari sekte mereka, bagaimanapun juga, ada Pulau Utusan Kembar di perairan pesisir. Pasukan publiklah yang menangani beberapa masalah. Selalu ada rumor yang mengatakan bahwa ada dua ahli tahap kenaikan besar di Pulau Utusan Kembar. Sudah cukup untuk melihat betapa tidak dapat diprediksinya jumlah ahli tahap kenaikan besar di Pulau Feder Immortal. Di bawah pencegahan empat kekuatan besar, saya khawatir tidak ada yang berani bertarung sampai mati dalam jarak ini, bukan? Luoping mengatakan kesimpulannya. Lagi pula, empat kekuatan utama di wilayah laut semuanya memiliki ahli Grand Ascension Stage. Meskipun para ahli tahap kenaikan besar ini tidak akan bertindak sesuka hati, mereka masih memiliki pencegahan terhadap binatang laut dan monster tua ras manusia di wilayah laut. Bahkan jika para ahli tahap kenaikan besar ini dikecualikan, masih ada ahli kuat lainnya di antara empat kekuatan besar. Apalagi mereka kerap berpindah-pindah perairan pesisir untuk berburu binatang laut. Oleh karena itu, apakah itu binatang laut atau monster tua dari ras manusia, mereka tidak ingin bertemu dengan mereka. Biasanya mereka juga memiliki keraguan-keraguan dan tidak berani bertarung sampai mati dengan musuh, agar tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Justru karena terlalu banyak ahli sehingga menjadi lebih aman karena semua orang dalam bahaya. Mendengar spekulasi Luoping, Huo Huo dan Ni Yue pun merasa hal itu masuk akal. Kalau begitu, kita tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya selanjutnya. Kalau begitu, ayo cepat. Kata Huo Huo dan meningkatkan kecepatannya. Luoping dan Ni Yue juga meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Semua ingin kembali ke daratan secepat mungkin. Suatu hari setelah tiga bulan, Luoping dan dua lainnya terbang dengan cepat. Tiba-tiba, mereka bertiga menjadi berhati-hati dan kecepatan terbang mereka tiba-tiba melambat. Apa yang terjadi? Kenapa ada getaran yang begitu dahsyat di depan kita? Sepertinya ada ahli yang bertarung. Kata Luoping, karena kekuatan di fine sense-nya, dia dapat dengan jelas merasakan ada getaran hebat di laut di depan. Tingkat getaran ini pasti disebabkan oleh para ahli yang bertarung sengit. Saat suaranya jatuh, ada juga getaran keras di lokasi lain di depan mereka. Hal ini membuat Luoping dan dua lainnya saling memandang dengan cemas. Kemudian, getaran yang sama muncul di beberapa lokasi lainnya. Hal ini membuat mereka bertiga segera menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya ada banyak medan perang di depan kita. Hal semacam ini sungguh aneh. Saya tidak tahu siapa yang bertarung. Meskipun Niue pernah tinggal di sebuah pulau sebelumnya, dia belum pernah menghadapi pertempuran berskala besar seperti itu. Dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Siapa yang peduli? Ayo terbang ke depan dan lihat. Karena ini pertarungan yang kacau, seharusnya tidak banyak orang yang memperhatikan kita. Bahkan jika ada orang yang memperhatikan kita, mereka mungkin tidak bisa melepaskan tangan mereka untuk menghadapi kita. Selama mereka tidak terlalu kuat, kita bisa langsung bergegas. Huo Huo berkata tanpa khawatir. Dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan tahu bahwa dalam pertempuran yang kacau seperti ini, lebih mudah untuk terburu-buru. Luoping dan Niue mendengar ini dan sangat setuju. Jadi, mereka bertiga terbang menuju banyak medan perang di depan mereka. Segera, mereka melihat situasi di depan mereka. Pembudidaya Ras Manusia sedang melawan binatang laut di laut. Tim Ras Manusia memiliki basis budidaya tertinggi pada tahap akhir alam kehidupan surgawi. Apalagi jumlahnya banyak. Mereka tersebar di beberapa medan perang dan bertindak sebagai kekuatan ofensif utama. Adapun para kultifator lainnya, ada juga beberapa yang bertindak sebagai kekuatan tambahan untuk membantu para ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir ini. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang laut yang juga berada pada tahap akhir alam kehidupan surgawi. Target para pembudidaya diri Ras Manusia sebenarnya adalah sekelompok besar buaya lapis baja putih. Yang terbesar setidaknya memiliki panjang seribu sang, dan yang terkecil setidaknya memiliki panjang beberapa ratus sang. Setiap buaya lapis baja putih dikelilingi oleh sejumlah besar pembudidaya mandiri. Meski begitu, masih sangat sulit bagi para penggarap diri untuk bertarung. Ini karena tubuh buaya lapis baja putih tidak hanya sangat kuat, tetapi juga ditutupi oleh lapisan sisi putih. Pembudidaya Ras Manusia tidak bisa melukai tubuh buaya lapis baja putih, apalagi membunuhnya. 607. Melihat pertempuran sengit di depan mereka, Luo Ping dan yang lainnya mengalami kebingungan dan keterkejutan. Ini karena mereka menemukan banyak sosok yang familiar di antara para pembudidaya Ras Manusia. Paman Tuan Fang Xiao, Paman Tuan Hui, Paman Tuan Mo. Gong Xiang, Wu Ya, Tong Zen. Senior Suan Yue, Senior Lonemun. Luo Ping melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini. Ada yang seniornya, ada yang teman dan senior, dan ada pula yang musuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Mengapa mereka datang ke laut untuk berburu binatang laut? Bahkan jika sekte tersebut dihancurkan, mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Luo Ping tidak dapat memahaminya. Saat ini, mereka sudah dekat dengan medan perang. Banyak pembudidaya menemukan sosok mereka. Luo Ping, kamu benar-benar tidak mati. Hahaha, ku bilang kamu punya kehidupan yang kuat dan tidak akan mati. Sekarang Master Sekte harusnya merasa lega. Fang Xiao tiba-tiba tertawa dan berteriak pada Luo Ping. Kata-katanya penuh kegembiraan. Saat perhatiannya teralihkan, dia hampir digigit oleh mulut besar buaya lapis baja putih. Untungnya, Penatua Mo di sampingnya membantunya memblokir serangan itu. Itulah sebabnya dia tidak dalam bahaya. Fang Xiao menarik pandangannya dan fokus menyerang buaya lapis baja putih. Kakak Luo, kamu tidak mati. Ini bagus. Saya pikir kamu mati dan sedih selama beberapa hari. Gong Xiang juga sangat senang saat dia berteriak. Pada saat ini, budidaya Gong Xiang telah mencapai tahap jiwa pertengahan. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Di bawah setiap serangannya, kekuatan teknik pedang Sekte tak terkalahkan ditampilkan sepenuhnya. Ketika beberapa orang bahagia, beberapa orang tidak bahagia. Saat Wuya dan Tong Zhen melihat sosok Luo Ping, mereka mendengus dingin. Mereka sepertinya menyesal karena Luo Ping tidak mati. Luo Ping, jangan hanya menonton. Cepat dan minta senior di sampingmu untuk membantu kami membunuh buaya lapis baja putih ini. Sebelum Luo Ping bisa menjawab, Hui berkata dengan tidak sabar. Mendengar ini, Luo Ping tersenyum tak berdaya. Dia hanya bisa menatap Huo Huo. Melihat ini, Huo Huo pun menghela nafas tak berdaya. Bagi seorang ahli di levelnya, berurusan dengan buaya lapis baja putih ini tentu saja tidak menjadi masalah. Namun, hal ini membuatnya merasa tidak ada tantangan. Apalagi itu berada di bawah komando orang luar. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Meski begitu, para tetua sekte Luo Ping termasuk di antara orang-orang ini. Huo Huo akhirnya mengambil tindakan. Ketika buaya lapis baja putih mendengar perkataan Hui dan ingin melarikan diri, semua pembudidaya diri meningkatkan kekuatan serangan mereka dan memblokir semua buaya lapis baja putih. Huo Huo terbang ke tengah medan perang. Saat dia hendak mengambil tindakan, suara Hui terdengar lagi. Senior, tolong jangan hancurkan tubuh buaya lapis baja putih. Mendengar perkataan Hui, Huo Huo berharap dia bisa menutup mulutnya terlebih dahulu. Memberikan instruksi kepada seorang senior terlalu berani. Tubuh Huo Huo tiba-tiba mengeluarkan api dalam jumlah besar. Di bawah kendalinya, api ini langsung mengembun menjadi puluhan anak panah, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Sambil berpikir, Huo Huo melepaskan puluhan anak panah dan menembak ke arah puluhan buaya lapis baja putih di bawah. Anak panah itu merobek kehampaan dan membuat jejak api yang panjang. Dalam sekejap mata, mereka mengenai kepala buaya lapis baja putih. Tanpa ketegangan apapun, mereka menembus dan terbang keluar dari sisi lain. Anak panah yang terbang semuanya terbang kembali ke sisi Huo Huo. Segera, api itu berubah menjadi api dalam jumlah besar dan diserap kembali ke dalam tubuh Huo Huo. Huo Huo menghadapi puluhan buaya lapis baja putih dengan gerakan sederhana. Hal ini membuat semua kultifator merasa bersyukur sekaligus bahagia. Mereka sangat bahagia bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Huo Huo. Mereka langsung bergegas menuju mayat buaya lapis baja putih yang telah mereka kepung. Kultifator dengan budidaya tertinggi di antara mereka memasukkan mayat buaya lapis baja putih ke dalam cincin penyimpanannya. Mata semua orang menyala-nyala. Tampaknya buaya lapis baja putih ini sangat penting bagi mereka. Hal ini membuat Luoping dan dua lainnya bingung. Setelah puluhan buaya lapis baja putih disingkirkan, beberapa pembudidaya terbang ke sisi Luoping dan dua lainnya. Mereka menilai Luoping dan terus-menerus memuji keberuntungan Luoping. Tidak mengherankan bahwa setelah tersedot ke dalam ruang sekte iblis oleh saluran luar angkasa leluhur iblis, dia masih dapat kembali dengan selamat. Dengan keberuntungan dan nasib seperti itu, berapa banyak petani yang bisa melakukannya. Di bawah pertanyaan semua orang, Luoping hanya bisa menggunakan cerita panjang untuk menghindarinya. Kemudian, dia berinisiatif bertanya tentang situasi semua orang. Mendengar kata-kata Luoping, ekspresi semua orang menjadi berat. Satu demi satu, mereka terus menggelengkan kepala. Pada akhirnya, Fang Xiaolah yang berbicara. Faktanya, banyak dari kita pergi ke laut untuk berburu hewan laut untuk menukar hewan laut tersebut dengan sumber daya budidaya dan bantuan dari tiga kamar dagang. Hanya ketika jumlah hewan laut yang kita buru mencapai tingkat tertentu barulah kita bisa tiga kamar dagang membantu kami membangun kembali sekte ini. Selain berburu binatang laut, banyak murid sekte tersebut juga membantu tiga kamar dagang mengumpulkan harta surga dan bumi serta berbagai material. Dengan kata lain, mereka melakukan pekerjaan rumah untuk tiga kamar dagang. Nada suara Fang Xiaolah agak kecewa dan tidak berdaya. Bagaimanapun, mereka adalah tetua dan murid luar biasa dari berbagai sekte, itulah sebabnya mereka mampu bertahan dalam perang antara tiga klan. Namun, situasi saat ini membuat mereka kehilangan harga diri dan harga diri. Meski begitu, untuk terus berkultivasi, mereka harus melakukan hal ini. Apa? Tukarkan sumber daya budidaya dan bantuan dari tiga kamar dagang. Tidak bisakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk membangun kembali sekte ini? Juga, setelah kehancuran yang disebabkan oleh perang antara tiga klan, bagaimana domen budidaya masih memiliki begitu banyak harta surga dan bumi? Luoping masih sangat bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan semua orang. Luoping, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Di bawah kehancuran yang disebabkan oleh perang antara tiga klan, pada dasarnya semua sekte di bawah kelas tiga dihancurkan oleh aura iblis. Bahkan pembuluh darah roh pun dihancurkan. Jika kita ingin membangun kembali sekte tersebut, kita harus mencari tempat baru dengan pembuluh darah roh. Namun, bagaimana tempat seperti itu bisa begitu mudah ditemukan? Meskipun setelah setiap perang, akan ada banyak harta surga dan bumi serta segala jenis binatang aneh yang bermunculan, masih sulit untuk memenuhi kebutuhan begitu banyak sekte. Bagaimanapun, ketiga kamar dagang itu kaya dan memiliki banyak harta. Mereka bahkan memiliki banyak pembuluh darah roh dan inti nadi. Ini tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi semua sekte. Selain itu, tiga kamar dagang telah membuka sejumlah besar ruang budidaya rahasia untuk para murid dari berbagai sekte yang tidak memiliki tempat untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, pada dasarnya semua murid yang telah kehilangan sekte mereka sekarang perlu berpelukan. Paha tiga kamar dagang. Setelah Fang Xiao menjelaskan sebab dan akibat, Luoping dan dua orang lainnya akhirnya mengerti bahwa situasi setiap orang sebenarnya sangat sulit. Sepertinya ketiga kamar dagang benar-benar mengutamakan kepentingannya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tetap tidak lupa meraup untung besar. Dengan banyaknya tukang, saya khawatir petinggi ketiga kamar dagang perdagangan sudah tersenyum lebar. Omong-omong, Paman Beladi Rifang, kamu mengatakan bahwa tiga kamar dagang memiliki pembuluh darah roh dan inti denyut nadi. Apakah ada banyak? Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak sekte mau bekerja untuk mereka? Meskipun Luoping membenci tiga kamar dagang, dia juga sangat tertarik pada fakta bahwa ketiga kamar dagang tersebut memiliki urat nadi dan inti nadi. Kami tidak tahu jumlah pastinya, tapi jumlah total pembuluh darah roh dan inti nadi di tiga kamar dagang pasti tidak kurang dari jumlah sekte yang dihancurkan kali ini. Ini semua dikumpulkan oleh anggota tiga kamar dagang. Beberapa ditemukan di alam luar, dan beberapa disita setelah menghancurkan sekte secara paksa. Bagaimanapun, ada berbagai metode dan saluran. Ada juga rumor bahwa tiga kamar dagang memiliki pembuluh darah roh dan inti nadi yang sebanding dengan yang ditempati oleh sekte kelas 1. Biasanya, mereka sulit diperoleh dengan harga setinggi langit. Kali ini, mereka juga keluar. Mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Momomomong, dalam waktu dekat, ketiga kamar dagang akan mengadakan lelang bersama. Pada saat itu, akan ada sejumlah besar harta surgawi dan barang langka yang dilelang. Pembuluh darah roh dan inti nadi akan ada di antaranya. Alasan mengapa kami sangat ingin menangkap binatang laut adalah untuk membeli pembuluh darah roh dan inti nadi terlebih dahulu sebelum pelelangan. Jika tidak, akan lebih sulit untuk membelinya pada saat itu. Fang Xiao menjawab pertanyaan Luoping. Mendengar ini, Luoping terkejut. Pembuluh darah roh yang ditempati oleh sekte kelas 1 adalah pembuluh darah roh teratas di domain budidaya. Tidak hanya ukurannya yang besar, tetapi inti denyutnya juga menghasilkan energi roh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ini juga salah satu alasan utama mengapa sekte kelas 1 dapat mempertahankan warisan mereka. Bagi para penggarap atau sekte lain, kecuali mereka sangat beruntung, mereka tidak akan bisa mendapatkan pembuluh darah roh terbaik. Setelah mendapatkannya, mereka bahkan mungkin akan diperebutkan oleh banyak ahli. Oleh karena itu, secara umum, bahkan jika seorang kultifator tanpa kekuatan dan pengaruh memperoleh semangat tertinggi, itu hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Sulit baginya untuk memilikinya. Kekuatan besar seperti tiga kamar dagang tentu saja tidak perlu khawatir akan dirampok. Oleh karena itu, masih mungkin bagi mereka untuk memiliki semangat tertinggi. Luoping mendengar bahwa ketiga kamar dagang akan mengadakan lelang bersama. Pada saat itu, akan ada lelang venaroh dan inti pulsa teratas. Dia tidak bisa tidak tertarik. Sepertinya saya harus berpartisipasi dalam lelang ini. Jika saya bisa mendapatkan venaroh atau inti denyut nadi, bahkan jika saya tidak dapat menemukan tempat dengan venaroh, saya masih bisa mendirikan sekte. Namun, pada saat itu, persaingan akan sangat ketat. Jika saya tidak memiliki sumber keuangan yang cukup, akan sedikit merepotkan. Memikirkan hal ini, hati Luoping sedikit khawatir. Namun, setelah beberapa saat, dia kembali normal. Sepertinya dia sudah memikirkan solusinya. Melihat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di depannya, Luoping bertanya lagi, tempat ini seharusnya berjarak lebih dari 100 juta mil dari pulau kamar dagang Star Moon. Paman, apakah Anda terbang ke sini sambil berburu binatang laut? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, kita pasti sudah lama mati. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Tiga kamar dagang menyediakan banyak pesawat luar angkasa. Setiap tim bisa menyewa pesawat luar angkasa. Tim kami datang ke sini dengan kapal Star Moon. Penatuahui menggelengkan kepalanya dan menjelaskan metode yang mereka gunakan untuk sampai ke sini. Jadi begitu. Kalau begitu, sekte lain yang kehilangan sektanya juga mengumpulkan sumber daya di mana-mana. Paman, ayo kita pergi dan bertemu dengan Master Sekte dulu. 608. Baiklah, kalau begitu saya akan segera mengirimkan transmisi suara ke kakak Senior Sekte Master. Saya yakin dia akan sangat senang mengetahui bahwa Anda masih hidup. Senior Crescent Moon, kami ingin kembali dulu. Saya berharap Senior dapat memulai kapal Star Moon dan mengirim kami kembali. Saya juga berharap para tetua dan murid dari berbagai sekte dapat memberi kami sedikit wajah. Setelah Hui menyetujui Luoping, dia berbicara kepada Guru Bulan Sabit yang tercerahkan dan yang lainnya. Karena Guru Bulan Sabit yang tercerahkan bertugas mengendalikan kapal Star Moon, hanya dia yang setuju. Ada pun yang lainnya, karena hanya ada satu kapal, dia tidak bisa meninggalkan mereka di sini dulu. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya. Oleh karena itu, Hui masih perlu meminta pengertian semua orang. Mendengar permintaannya, banyak orang terdiam. Bagaimanapun, mereka keluar untuk berburu binatang laut. Meskipun kapal Star Moon adalah alat terbang khusus, masih diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk kembali ke Pulau Kamar Dagang Star Moon. Perjalanan pulang pergi akan menghabiskan total 20 hari, yang merupakan waktu yang cukup bagi mereka untuk berburu lebih banyak binatang laut. Memikirkan hal ini, banyak orang merasa agak enggan. Tidak masalah, saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang akan keberatan. Dalam perang sebelumnya antara tiga klan, teman kecil Luoping menggunakan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia untuk menyegel tiga leluhur iblis dan menyelamatkan seluruh domain budidaya. Pada akhirnya, dia bahkan memasuki ruang sekte iblis karena ini. Dapat dikatakan bahwa dia rela mengorbankan segalanya demi kelangsungan domain budidaya. Prestasi seperti itu patut dikagumi semua orang. Sekarang teman kecil Luoping telah selamat, tentu saja kita harus mengirimnya kembali dulu. Jika ada yang keberatan, mereka bisa tinggal di sini. Guru Bulan Sabit yang tercerahkan dengan penuh semangat berbicara tentang tindakan heroik, Luoping, memperingatkan mereka yang tidak mau bahwa jika mereka tidak setuju, mereka harus tetap di sini. Mendengar kata-kata Guru Bulan Sabit yang tercerahkan, para kultifator yang enggan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Tidak ada yang keberatan dengan peringatannya. Bagaimanapun juga, Guru Bulan Sabit yang tercerahkan sedang mengendalikan kapal Star Moon. Jika mereka benar-benar menyinggung perasaannya, mereka mungkin akan ditinggalkan di sini. Bahkan Wuya dan Tongzen, yang sangat membenci Luoping, hanya bisa memasang wajah murung, tidak berani menolak. Dalam keadaan seperti itu, semua orang mencapai konsensus. Terima kasih, Senior Suanyu. Luoping berkata dengan tulus kepada Guru Daois Bulan Sabit. Dia tahu bahwa Master Daois Bulan Sabit sengaja membantunya. Meskipun dia tidak begitu mengerti mengapa Master Daois Bulan Sabit melakukan ini, dia masih merasa sangat bersyukur. Teman kecil Luo, kamu terlalu sopan. Ayo berangkat sekarang. Saat Master Daois Crescent Moon berbicara, dia mengeluarkan kapal bintang bulan. Seluruh kapal Star Moon melayang di permukaan laut. Ukurannya sangat besar. Semua kultifator terbang ke kapal perang Starry Moon. Ketika mereka sampai di bagian dalam kapal perang, banyak dari mereka menyebar dengan ekspresi tidak sedap dipandang dan mulai bermeditasi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka yang tetap berada di sekitar Luoping adalah ketiga paman masternya, Perfected Crescent Moon, Perfected Lone Moon, dan Gong Xiang. Luoping, aku sudah mengirim pesan ke kakak senior sekte master. Dia memang sangat bahagia. Dia sudah mulai bergegas menuju pulau kamar dagang Star Moon. Menurutku dia sangat bersemangat saat ini. Lagi pula, belum ada kabar tentang kakak senior Xiao Yan. Kakak senior sekte master sangat khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Sekarang dia tahu kamu baik-baik saja, dia akhirnya bisa santai. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada kakak senior Xiao. Sebelumnya, ketika invasi sekte iblis begitu parah, sebenarnya tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Hui berkata pada Luoping. Saat dia selesai berbicara, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Penatua Mo dan Fang Xiao juga memiliki ekspresi yang sama ketika mereka mendengar kata-katanya. Luoping memandang ketiga tetua sekte di depannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Paman Guru, Paman Guru, murid ini menerima kabar dari orang misterius. Mungkin guru telah dipenjarakan oleh lembah pedang suci. Begitu kata-kata Luoping keluar, ekspresi Fang Xiao dan dua lainnya berubah. Pendeta Xuan Yue dan Pendeta Lonemun sepertinya telah memahami sesuatu. Bahkan orang-orang dari sekte lain dikejauhan memandang Luoping dengan penuh minat. Apa katamu, kakak muda Xiao telah dipenjarakan di lembah pedang suci? Penatua Mo bertanya dengan tidak percaya. Itu benar. Saya yakin Paman Guru mengetahui bahwa karena guru memperoleh pedang bintang tiga bulan miring, seluruh alam budidaya memberikan perhatian khusus kepadanya. Banyak orang ingin mengetahui darinya apakah Dewa Bulan Bintang Sejati benar-benar telah mati. Sebelum Trustar Moon Imotals mati, dia awalnya adalah murid jenius dari lembah pedang suci. Belakangan, dia sebenarnya dikejar oleh lembah pedang suci. Dikatakan bahwa dia telah mencuri harta penting dari sekte tersebut. Ada pun harta karun apa itu, tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, Trustar Moon Imotals mati secara tragis di tangan seorang ahli dari lembah pedang suci. Hal ini diketahui oleh seluruh alam budidaya. Namun, ketika guru memperoleh pedang bintang tiga bulan miring, bintang sejati itu Moon Imotals telah menggunakannya saat itu, dikatakan bahwa orang pertama yang menyerang guru adalah seorang ahli dari lembah pedang suci. Aku hanya mendengar tentang ini. Namun, sekarang aku memikirkannya, alasan mengapa lembah pedang suci mengejar Trustar Moon Imotals pasti menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan. Ketika mereka curiga bahwa Trustar Moon Imotals mungkin belum mati, mereka pasti akan berusaha mendapatkan informasi dari guru dengan segala cara. Kali ini, lembah pedang suci pasti memanfaatkan kesempatan untuk menangkap guru dengan segala cara. Tujuan mereka adalah mendapatkan informasi mengenai Trustar Moon Imotals. Luoping membagikan kesimpulannya. Pertama, dia ingin membuktikan bahwa Xiao Yan memang pernah dipenjarakan oleh lembah pedang suci. Kedua, dia ingin memberitahu semua orang di kapal luar angkasa mengapa lembah pedang suci memenjarakan Xiao Yan, sehingga semua orang akan mengerti. Meskipun Luoping hanya mendengar berita tentang Xiao Yan yang dipenjara di lembah pedang suci dari Master Hairless tanpa bukti apapun, dia sangat yakin bahwa ini benar. Selain itu, Master Hairless telah lama tinggal di kedalaman laut, namun dia telah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Trustar Moon Imotals. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Trustar Moon Imotals. Karena pihak lain sangat prihatin dengan situasi Trustar Moon Imotals, maka berita tentang Xiao Yan yang dipenjara oleh lembah pedang suci pasti telah diselidiki secara diam-diam. Keaslian berita ini sangat tinggi. Luoping belum memiliki cukup kekuatan untuk menantang lembah pedang suci. Dia hanya bisa mengikuti permintaan Master Hairless dan menyebarkan berita tentang Xiao Yan yang dipenjara oleh lembah pedang suci untuk memancing para ahli yang diam-diam membantu Xiao Yan. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Yan. Mendengar analisis Luoping, wajah Penatua Mo dan yang lainnya muram, dan mereka terdiam. Sebagai pemimpin dari delapan sekte kelas satu, kekuatan dan prestise lembah pedang suci benar-benar tak tergoyahkan. Jika Xiao Yan benar-benar dipenjara oleh mereka, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Penatua Mo dan dua orang lainnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xiao Yan. Mereka sangat tidak ingin melihat Xiao Yan mati di lembah pedang suci. Namun, dengan kekuatan kultifasi mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Xiao Yan. Jika ini benar, aku khawatir junior broter Xiao akan berakhir. Huh. Elder Mo hanya bisa menghela nafas, merasakan ketidakberdayaan. Meskipun para kultifator bisa terbang di langit, menggali ke dalam tanah, menjungkir balikan sungai dan lautan, dan tampaknya memiliki kekuatan luar biasa yang membuat orang iri, di dunia yang begitu kejam di mana kekuatan dihormati, di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan dan kekuatan yang tak tergoyahkan, mereka masih seperti semut. Paman bela diri dan paman bela diri, jangan khawatir. Karena lembah pedang suci tidak langsung membunuh Tuan Lamaku, itu berarti Tuan Lamaku masih berguna bagi mereka. Hidup Tuanku yang lama tidak dalam bahaya untuk saat ini. Terlebih lagi, aku yakin seseorang pasti akan menyelamatkan Tuanku yang lama. Jangan terlalu khawatir. Meskipun Luoping berkata demikian, sebenarnya hatinya lebih khawatir. Lagi pula, bahkan jika Presiden Kamar Dagang Star Moon benar-benar adalah terus Star Moon Immortals yang asli, akankah pihak lain benar-benar bertarung langsung dengan lembah pedang suci demi Xiao Yan? Bahkan jika Presiden Kamar Dagang Star Moon, Star Moon Immortals, sekarang berada di panggung Daceng, bintang transit penguasa lembah pedang suci berada di peringkat teratas panggung Daceng. Setelah keduanya benar-benar bertarung, Star Moon Immortals pasti akan dirugikan. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Bulan Bintang mungkin mengabaikan Xiao Yan. Akibatnya, Xiao Yan mungkin benar-benar mati di lembah pedang suci. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan Tuan Lamaku menderita kerugian apapun. Bahkan jika Star Moon Immortals tidak bergerak, aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Meskipun lembah pedang suci sangat kuat, bukan berarti tidak ada yang berani bergerak. Jika kamu memaksaku, jangan salahkan aku karena melakukan sesuatu yang gila. Meskipun Luoping bukanlah orang yang impulsif, majikan lamanya bisa dikatakan adalah kerabat dekat dia. Meski waktu yang mereka habiskan bersama tidak lama, namun perubahan takdirnya bisa dibilang sangat besar. Dia benar-benar tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi pada Tuan Lamanya. Meski kekuatan kultifasinya masih sangat lemah dan sulit baginya untuk bersaing dengan lembah pedang suci, bukan berarti ia tidak memiliki kemampuan untuk mengguncang lembah pedang suci. Ada beberapa hal yang tidak perlu dia lakukan sendiri. Sangat mungkin untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Selama dia bisa mencapai tujuannya, bahkan jika dia harus membayar sejumlah harga, itu sepadan. Setelah mendengar kata-kata menghibur Luoping, meskipun Penatua Mo dan yang lainnya tidak terlalu mempercayainya, mereka tidak banyak bicara. Pada saat ini, Hui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Luoping dengan senyuman aneh di wajahnya. Luoping, masih ada waktu sebelum pertarungan hidup dan mati antara kamu dan Tetua Jing. Sebelum Tetua Jing mengasingkan diri, dia meninggalkan sebuah pesan. Dia pasti akan mengakhiri kultifasinya sebelum pertarungan hidup dan mati. Jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup dan kembali ke alam kultifasi dengan selamat, maka akan tepat bagi Anda untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dengannya. Jika kamu mati di ruang Sekte Iblis, maka itu berarti ini adalah takdirmu. Saya yakin Penatua Jing pasti mengutukmu untuk dikuburkan di ruang Sekte Iblis. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu, Luoping, akan benar-benar aman dan sehat. Menurutku ketika dia keluar dari pengasingan dan melihatmu menunggunya, dia pasti akan sangat tertekan. Hahaha. Ketika Huii memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan Huii dan yang lainnya, yang satu generasi dengan Penatua Jing, sangat muak dengannya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Adapun pertarungan hidup dan mati antara Penatua Jing dan Luoping, mereka secara alami mendukung Luoping. Sekarang setelah mereka melihat bahwa kultifasi Luoping telah benar-benar mencapai alam jiwa primordial tahap tengah, mereka sangat jelas tentang hasil pertempuran tersebut. 609. Penatua Mo dan yang lainnya tidak meragukan nada mendominasi Luoping dan budidaya Luoping saat ini. Namun, Penatua Jing sudah terkenal sejak lama, jadi mereka mau tidak mau memperingatkannya. Elder Jing selalu kejam dan tanpa ampun. Dia punya banyak trik. Kamu harus berhati-hati saat melawannya. Penatua Mo berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Saya pernah mendengar bahwa Penatua Jing telah memperoleh harta karun langka. Meskipun dia belum pernah menunjukkannya kepada siapapun, kekuatan harta karun langka itu pasti sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Fang Xiao berkata dengan nada serius. Aku juga pernah mendengarnya. Itu sebabnya Luoping, ketika kamu bertarung dengan Penatua Jing, kamu harus berhati-hati ketika dia tiba-tiba memanggil harta karun langka itu. Jika tidak, kamu mungkin berada dalam masalah besar. Hui juga mengingatkannya, tidak mau ketinggalan. Luoping merasakan kehangatan di hatinya ketika dia melihat ketiga tetua sekte begitu memperhatikannya. Pada saat yang sama, dia juga mengingat harta karun langka yang diperoleh Penatua Jing. Lagi pula, meskipun dia memiliki banyak harta dan banyak trik, dia tidak bisa lengah. Ketika saatnya tiba, berhati-hati adalah hal yang selalu tepat. Terima kasih atas perhatian dan pengingatmu. Pingar pasti akan berhati-hati. Luoping berterima kasih kepada Penatua Mo dan dua orang lainnya dengan sangat tulus. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka menganggup puas dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Gong Xiang, yang belum sempat berbicara, akhirnya mendekat ketika dia melihat Luoping dan Elder Mo telah selesai berbicara. Saudara Luo, kamu benar-benar luar biasa. Kudengar kamu menyegel sendiri tiga leluhur iblis dari sekte iblis. Sungguh sulit dipercaya. Kemudian, aku mendengar bahwa kamu tersedot ke dalam ruang sekte iblis. Aku sangat khawatir pada saat itu, tetapi aku yakin kamu akan baik-baik saja. Sekarang kamu telah muncul di hadapanku tanpa cedera, kamu hanyalah seorang keajaiban. Kakak Luo, kamu sekarang adalah panutanku dan orang yang paling aku kagumi. Aku harus seperti kamu dan bekerja keras untuk berkultivasi agar aku bisa melampauimu di masa depan. Nada suara Gong Xiang dipenuhi dengan kekaguman pada Luoping. Itu semacam rasa hormat dan kerinduan terhadap yang kuat. Di saat yang sama, dia juga menyatakan tekadnya untuk melampaui Luoping suatu hari nanti. Saudara Gong, bakat kultivasimu sangat langka. Selama kamu berkultivasi dengan rajin, tidak akan sulit bagimu untuk mengejar dan melampauiku. Namun, sepertimu, aku hanyalah anak-anak dalam fase pertumbuhan. Target yang benar-benar harus kita kejar dan lampaui adalah para ahli seperti kaisar manusia. Meski nampaknya mustahil, hanya tujuan seperti itu yang dapat merangsang motivasi dan potensi kita yang tiada habisnya, dan terus meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita, serta berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Saya yakin ini harus menjadi tujuan luhur kita semua. Saudara Gong, saya yakin Anda pasti akan menempuh jalan ini dengan teguh. Luoping berkata dengan emosional. Dia telah melakukan kontak dengan terlalu banyak pakar yang tak terbayangkan. Tujuan dan struktur hatinya tidak lagi sempit, tetapi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Apakah itu pemilik sebelumnya dari gerbang surga misterius, raja surgawi misterius, atau legenda abadi ras manusia, kaisar manusia Jiangzeng, atau tiga leluhur iblis dan leluhur binatang yang tidak diketahui asal-usulnya, atau bahkan lima penguasa surgawi. Pada awal mula alam semesta, merekalah yang benar-benar ahli. Sebagai perbandingan, para ahli tahap kenaikan besar yang berdiri di puncak dunia budidaya hanyalah semut. Tujuan luoping tidak lagi terbatas pada naik menuju keabadian, tetapi apakah dia dapat mengatasi semua kesulitan dan terus berkultivasi, serta berusaha untuk berkultivasi ke tahap akhir sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika luoping mendengar kata-kata Gong Xiang, dia mengucapkan kata-kata itu dengan perasaan yang mendalam. Mendengar kata-kata luoping, meskipun Gong Xiang merasa itu agak sulit dipercaya, dia tetap menganggup dengan serius. Setelah itu, luoping mengobrol dengan Gong Xiang, Perfected Suanyu, dan Perfected Lonemun beberapa saat sebelum mereka semua mulai mengatur pernafasan mereka. Lagi pula, meskipun kapal luar angkasa terbang sangat cepat, masih perlu sepuluh hari untuk kembali ke pulau kamar dagang Star Moon. Selama waktu ini, Wu Ya dan Tong Zhen memandang luoping dengan kebencian dari waktu ke waktu. Meskipun mereka benar-benar ingin membunuh luoping, pada saat ini, budidaya luoping telah meninggalkan mereka dalam debu. Ketika mereka berada di Istana Matahari Ungu, budidaya mereka lebih tinggi daripada luoping. Namun sekarang, meskipun mereka telah berhasil maju ke tahap jiwa primordial tahap awal, luoping telah mencapai tahap jiwa primordial tahap tengah. Selain itu, kekuatan bertarung luoping sudah sangat kuat. Sekarang karena budidayanya lebih tinggi dari mereka, mereka memahami bahwa meskipun mereka berdua bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan luoping. Meski begitu, keduanya masih ingin membunuh luoping di dalam hati. Dari kebencian di mata mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Luoping secara alami merasakan tatapan mereka sejak lama. Namun, di matanya, keduanya bukan lagi ancaman. Tidak apa-apa jika mereka tidak memprovokasi dia, tapi jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, dia tidak keberatan melenyapkan mereka sepenuhnya. Sepuluh hari kemudian, kapal luar angkasa berhenti terbang. Setelah luoping dan yang lainnya meninggalkan kapal, mereka langsung menaiki pulau besar. Pulau ini adalah tempat kamar dagang Star Moon berada. Aku tidak menyangka, pulau bintang bulan, milik kamar dagang Star Moon begitu besar. Ukurannya hampir sama dengan pulau Nagasuci milik klan kita. Sepertinya dewa bulan bintang ini sungguh luar biasa. Yue berkata dengan kagum. Sebelum mereka mendekati pulau Star Moon, mereka dapat melihat gambaran umum pulau Star Moon dari kejauhan. Memang tidak kalah dengan pulau Nagasuci. Setelah mendarat di pulau tersebut, mereka hanya dapat melihat sebagian kecil dari pulau Star Moon. Tentu saja, pusat pulau Star Moon adalah markas besar kamar dagang Star Moon. Pulau ini dilindungi oleh kombinasi formasi ofensif dan defensif yang kuat. Bahkan master dari Great Vehicle Stage tidak dapat mendekatinya dengan mudah. Karena pulau Star Moon sangat besar, tepi pulau cukup bagi kami para murid dari berbagai sekte untuk tinggal dan berpindah-pindah sementara. Terlebih lagi, ada banyak ruang budidaya rahasia di pulau itu. Batu Roh, kamu bisa masuk dan mengolahnya. Penatu Ahuyi memperkenalkan pulau itu kepada Luoping dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia sudah lama berada di sini dan memiliki pemahaman tertentu tentang pulau Star Moon. Mendengar perkenalan Huii, Luoping dan yang lainnya mulai melihat ke seluruh pulau Star Moon dengan rasa ingin tahu. Benar saja, ada banyak ruangan di pinggir pulau. Tampaknya mereka disediakan untuk tempat tinggal sementara bagi para murid dari berbagai sekte. Pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat terbang keluar dari salah satu ruangan dan langsung menuju ke posisi Luoping. Luoping menoleh dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia juga maju untuk menyambut mereka. Pada saat ini, murid sekte lain telah bubar dan kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di tempat kejadian, dan mereka semua mengikuti Luoping untuk menyambut sosok yang terbang di atas. Luoping, bagus sekali kamu baik-baik saja. Haha, kultifasimu telah meningkat lagi. Sepertinya tidak akan lama lagi kultifasimu akan melampaui milikku. Duan Jinchen berkata dengan gembira. Dia tidak lagi terkejut dengan kecepatan peningkatan kultifasi Luoping. Luoping, bagaimanapun, setiap kali dia melihatnya, itu adalah kemajuan yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana tingkat kultifasiku di masa depan, kamu akan selalu menjadi paman bela diriku. Aku percaya bahwa sekte Kongming akan dibangun kembali. Sekte Kongming tidak akan pernah kehilangan warisannya karena hal ini. Luoping menyapa kedua paman bela diri dan beberapa senior. Aku tidak menyangka karena kemunculan Luoping, semua orang akan tertabrak. Setelah mengungkapkan keyakinannya yang teguh kepada Duan Jinchen, Luoping berkata kepada tokoh lainnya. Selain Duan Jinchen, selain Kongming Duo, beberapa master sekte dari distrik ke-13 juga muncul. Awalnya kami mencari harta karun langit dan bumi bersama saudara Duan. Ketika kami mendengar bahwa Anda selamat, tentu saja kami sangat bahagia, jadi kami semua datang. Kamu memang seorang jenius yang langka. Kamu benar-benar mendapatkan harta kaisar manusia untuk mengakui kamu sebagai tuannya dan bahkan menyegel ketiga leluhur iblis. Dapat dikatakan bahwa kamu adalah kontributor terbesar dalam perang antara tiga klan ini. Meskipun Bistaming Mountain kami tidak dapat memiliki murid sebaik kamu, kami tetap bangga padamu. Selama kamu aman, kami dapat yakin. Master Sekte Zhongyi dari Gunung Penjinak Binatang berkata dengan tulus. Sekte-sekte ini telah kehilangan sekte utamanya, tetapi mereka masih bisa berkumpul. Itu semua untuk mengumpulkan kekuatan dan berharap mereka dapat membangun kembali sekte mereka suatu hari nanti. Dalam hati mereka, mereka semua berharap sekte mereka dapat memiliki murid yang hebat seperti Luoping. Meskipun sulit untuk dicapai, mereka semua tahu bahwa dengan keberuntungan dan kecepatan kultifasi Luoping, dia pasti akan menjadi penguasa di alam budidaya di masa depan. Tidak diketahui apakah mereka dapat membangun kembali sekte mereka, tetapi selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan Luoping, bahkan jika mereka kehilangan sekte mereka di masa depan, mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan. Saudara Zong benar, meskipun Anda bukan murid sekte kami, bagi kami, Anda seperti murid sekte kami. Kami tidak ingin ada kecelakaan yang menimpa Anda. Mulai sekarang, jika kamu membutuhkan sesuatu dari kami, orang-orang tua, katakan saja. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Master Sekte Pelangi, Jingfei, juga berkata kepada Luoping. Maksudnya bahkan lebih jelas, dia telah sepenuhnya menyatakan kesediaannya untuk mengandalkan Luoping. Bagaimanapun, budidaya Luoping saat ini bahkan lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, potensi dan posisi Luoping di masa depan tidak dapat diukur. Mereka tidak merasa bahwa hal itu akan merusak reputasi mereka. Sebaliknya, mereka semua sepakat bahwa keputusan hari ini haruslah keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, setelah berdiskusi secara rahasia, mereka semua menyatakan kesediaannya untuk mengandalkannya tanpa ragu-ragu. Karena Zongyi dan Jingfei telah menyatakan kesediaan mereka, Master Sekte Stroll Planting, Hua Ruyo, tentu saja tidak akan ketinggalan. Luoping, mulai sekarang, perlakukan kami seperti milikmu sendiri. Jika kami dapat membantumu, kami pasti tidak akan mundur. 610. Daois Suanyu dan Daois Lonemun melihat emosi di kedalaman mata Hua Ruyo. Keduanya tampak berkonflik dan menggelengkan kepala tak berdaya. Ketika Luoping mendengar kata-kata Hua Ruyo dan dua orang lainnya, dia langsung mengerti apa maksudnya. Dari nada bicara mereka, dia bisa merasakan ketulusan mereka, jadi dia tidak menolaknya. Senior, kamu terlalu serius. Kami berasal dari Sekte yang sama. Meskipun kami mengalami bencana sementara, selama kami bekerja keras, kami pasti dapat membangun kembali Sekte tersebut. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan adalah teman. Karena senior memperlakukan Luoping sebagai salah satu dari kalian, Luoping dengan sendirinya akan memperlakukan senior sebagai salah satu dariku. Mulai sekarang, kami akan saling membantu. Luoping pun mengungkapkan sikapnya. Hal ini membuat Hua Ruyo dan dua orang lainnya senang karena sudah mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Selanjutnya, Luoping, Duan Jinchen, dan yang lainnya kembali ke kamar. Semua orang berbicara selama lebih dari 4 jam sebelum kembali ke kamar masing-masing. Luoping membawa Hua Ruyo dan Ni Yue dan langsung pergi melalui arai teleportasi di Pulau Star Moon ke Pulau Naga Suci Klan Iblis. Pulau Naga Suci Di dekat arai teleportasi, Raja Iblis Rubah Surgawi telah lama menunggu di sana. Sebelumnya, dia telah menerima transmisi suara Ni Yue dan mengetahui bahwa Ni Yue aman dan sehat. Dia menghilangkan kabut yang mengaburkan pikirannya selama periode ini dan datang ke arai teleportasi lebih awal, berharap untuk bertemu Ni Yue sesegera mungkin. Di belakang Raja Iblis Rubah Surgawi, Zulai, yang menjaga arai teleportasi, juga berdiri diam bersama timnya, menunggu dengan tenang. Akhirnya, arai teleportasi muncul. Raja Iblis Rubah Surgawi segera menoleh dan melihat tiga sosok muncul di arai teleportasi. Itu adalah Luoping dan dua lainnya. Yue R. Saat Raja Iblis Rubah Surgawi melihat Ni Yue, dia berteriak dengan prihatin. Nenek. Ni Yue juga berteriak dengan semangat. Kemudian, dia terbang turun dari formasi teleportasi dan tiba di depan Raja Iblis Rubah Surgawi. Seketika, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Pada saat itu, Ni Yue mengkhawatirkan keselamatan Luoping dan bergegas ke saluran transmisi menuju Sekte Iblis. Namun, setelah mengalami cobaan hidup dan mati di Sekte Iblis, dia sangat merindukan neneknya. Setelah bertemu Luoping, meski hatinya sedikit meredah, kerinduannya pada neneknya tidak berkurang banyak. Sebelum dia bertemu Luoping, Raja Monster Rubah Peri adalah satu-satunya kerabat Ni Yue dan yang paling dia sayangi. Ni Yue tahu tindakan sembrononya kali ini pasti akan membuat neneknya sangat khawatir. Sekarang setelah mereka bertemu, Ni Yue tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Raja Iblis Rubah Peri dan menangis pelan. Dia adalah Tuan Muda Klan Iblis dan sekarang ahli di alam transformasi. Namun, di hadapan neneknya, dia masih anak-anak. Raja Iblis Rubah Peri memeluk Ni Yue dan menepuk punggung Ni Yue. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya sangat tajam saat dia melihat ke arah Luoping. Kesalahan di matanya sangat jelas terlihat. Melihat ini, Luoping hanya bisa memaksakan senyum tak berdaya dan canggung. Bagaimanapun, dia merasa kasihan pada Ni Yue. Menghadapi kesalahan Raja Iblis Rubah Peri, dia hanya bisa menerimanya dengan serius. Setelah beberapa lama, Ni Yue berhenti menangis. Raja Iblis Rubah Peri memimpin Luoping dan dua lainnya ke Pulau Nagasuci. Setelah tiba di Pulau Nagasuci, Raja Iblis Rubah Peri langsung meninggalkan Luoping dan Huo Huo ke samping dan membawa Ni Yue ke kediaman guanya sendirian. Rubah tua ini benar-benar hebat. Huo Huo tersenyum pahit dan hanya bisa menunggu di Pulau bersama Luoping. Setelah menunggu selama dua jam, Ni Yue keluar dan memanggil mereka berdua masuk. Begitu mereka memasuki kediaman gua Raja Iblis Rubah Peri, mereka mendengar dengusan dingin Raja Iblis Rubah Peri. Luoping secara alami mengetahui niat pihak lain, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Raja Iblis Senior, jangan khawatir. Mulai sekarang, Junior ini tidak akan pernah membiarkan Ni Yue mengambil risiko sebesar itu untukku. Demikian pula, Junior ini tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kali ini, Ni Yue mengikutiku ke sekter ruang iblis tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri dan hampir mati. Junior ini tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya, tapi di saat yang sama, aku akhirnya mengerti dan merasakan perasaan Ni Yue padaku. Junior ini bukanlah orang yang berhati dingin. Mulai sekarang, Junior ini akan memperlakukan Ni Yue dengan sepenuh hati. Saya harap Raja Iblis Senior dapat yakin dan menyerahkan Ni Yue kepada Junior ini. Luoping mengungkapkan pikirannya dari lubuk hatinya. Sebelum datang ke sini, dia sudah memikirkan segalanya. Faktanya, apa yang telah dilakukan Ni Yue untuknya tidak kalah dengan apa yang telah dilakukan Chen Xiu Xiu untuknya. Namun, Ni Yue sangat beruntung dan tidak mengalami kecelakaan yang terlalu besar. Luoping telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan sepenuhnya memperjelas hubungannya dengan Ni Yue di depan Raja Iblis Rubah Peri. Pada saat ini, dia akhirnya mengungkapkan pikiran batinnya dan merasa jauh lebih rileks. Mendengar kata-kata Luoping, Ni Yue menjadi bersemangat dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Bahkan Huo Huo tersenyum, sangat menghargai tindakan Luoping. Meskipun Raja Iblis Rubah Peri tidak berbicara, setelah mendengar kata-kata Luoping, matanya menyapu Ni Yue dan kemudian tertuju pada Luoping. Untungnya, Yue tidak dalam bahaya kali ini. Kalau tidak, bahkan jika kamu kembali hidup-hidup, aku akan segera membunuhmu. Kamu sebaiknya mengingat apa yang baru saja kamu katakan. Jika Yue terluka bersamamu di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Raja Iblis Rubah Peri dengan tegas. Mendengar ini, Luoping tersenyum, karena jelas sekali Raja Iblis Rubah Peri telah setuju untuk menyerahkan Ni Yue kepadanya. Aku akan mengingatnya. Luoping berjanji dengan senang hati. Setelah bertemu dengan Raja Iblis Rubah Peri, Luoping tinggal di Pulau Naga Suci untuk berlatih dalam pengasingan. Masih ada waktu sebelum pertarungan hidup dan mati antara dia dan Penatua Jing. Dia perlu berlatih dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Meskipun dia telah menyempurnakan Bright Serenite Racer Mirror sebelumnya, dia tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Selain itu, dia telah memperoleh beberapa harta karun di Sekte Iblis, jadi dia perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan harta itu. Pertarungan hidup dan mati antara dia dan Penatua Jing pasti akan menarik banyak perhatian. Pada saat itu, akan merepotkan baginya untuk menggunakan beberapa metodenya, jadi dia harus memilih metode yang baik untuk bertarung. Selain itu, Penatua Jing mungkin memiliki beberapa harta misterius, jadi dia harus waspada. Bagi Luoping, ini semua adalah hal yang perlu dia pertimbangkan selama pengasingannya. Luoping selalu penuh perhatian, apalagi pertarungan hidup dan mati. Dia harus bersiap sepenuhnya. Di ruang rahasia, ada beberapa gumpalan cahaya yang melayang di sekitar Luoping, yang masing-masing berisi harta karun. Luoping melirik gumpalan cahaya ini satu persatu, dan kemudian sambil berpikir, dia menarik salah satu gumpalan cahaya di depannya. Di dalam gumpalan kecemerlangan ini, terdapat embryo kristal air seukuran kuku. Di dalam embryo kristal air, terdapat sejumlah besar air berat esensi gelap, namun dikompres secara paksa oleh embryo kristal air. Luoping belum memurnikan air berat esensi gelap ini. Setelah diserap, disimpan di dalam embryo kristal air. Sekarang dia punya waktu, ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Luoping langsung melepaskan energi esensi sejatinya, menyelimuti seluruh embryo kristal air. Kemudian, dia mengendalikan embryo kristal air untuk secara perlahan melepaskan air berat esensi gelap. Karena air berat esensi gelap sama dengan tanah berat ibu Pertiwi, beratnya sangat luar biasa, jadi Luoping masih sangat berhati-hati. Saat sebagian air berat esensi gelap mengalir keluar dari embryo kristal air, air itu hampir menghancurkan energi esensi sejati Luoping. Untungnya, Luoping mengendalikan dark esensi heavy water untuk terus mengalir tepat waktu. Setelah memurnikan sebagian yang mengalir keluar, dia terus melepaskan sebagian untuk dimurnikan. Proses pemurniannya tidak sulit. Lagi pula, dia sudah menyempurnakan esensi air kui. Mengandalkan penindasan esensi air kui, dia menyempurnakan air berat esensi gelap yang dilepaskan dalam waktu singkat. Selanjutnya, Luoping melakukan hal yang sama. Dengan sangat cepat, dia menyempurnakan dark esensi heavy water. Terakhir, dark esensi heavy water yang muncul di depan Luoping adalah gumpalan dark esensi heavy water seukuran kepalan tangan. Menurutku, berat gumpalan air berat esensi gelap ini pasti mampu menghancurkan ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir hingga mati jika lengah. Luoping memperkirakan kekuatan dark esensi heavy water. Jika ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir lengah, mereka akan langsung hancur menjadi abu oleh air berat esensi gelap. Tentu saja, jika lawan menemukannya terlebih dahulu, menghindarinya, atau melawannya dengan seluruh kekuatannya, efek seperti itu tidak akan bisa dicapai. Setelah memurnikan air berat esensi gelap, Luoping menarik cahaya lain di depannya dan mulai memurnikannya. Selama periode ketika Luoping berada dalam pengasingan, berita tentang kembalinya dia dengan selamat ke domain budidaya menyebar dengan cepat. Segera, itu menyebar ke seluruh domain budidaya, menyebabkan sensasi yang luar biasa. Lagi pula, sebelum ini, seluruh domain budidaya sudah mengetahui bahwa dia telah memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar manusia. Setelah menyempurnakannya, dia telah menyegel ketiga leluhur iblis dan berhasil mengakhiri perang antara tiga ras. Awalnya, mereka mengira Luoping tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup setelah memasuki ruang sekte iblis. Namun kini, dia sebenarnya telah kembali dengan selamat. Bagaimana ini tidak menimbulkan sensasi? Semua orang kagum dengan keberuntungan Luoping. Setelah kembalinya Luoping, berita lain juga menimbulkan keributan. Berita pertama adalah tentang Xiao Yan yang dipenjara di Lembah Pedang Suci. Karena penyebaran yang disengaja oleh Luoping, sekarang telah menyebar ke seluruh domain budidaya. Lembah Pedang Suci kini menjadi fokus diskusi semua orang. Dengan munculnya berita ini, jatuhnya terus Tarmun Imotals kembali diangkat oleh semua orang. Dalam waktu singkat, konflik antara Dewa Bulan Bintang Sejati dan Lembah Pedang Suci telah digali oleh semua penggarap di domain budidaya. Mereka juga berspekulasi apakah pembangkit tenaga listrik misterius yang diam-diam membantu Xiao Yan akan muncul lagi dan berani menantang keagungan Lembah Pedang Suci. Berita kedua tentu saja adalah pertarungan hidup dan mati antara Luoping dan Penatua Jing. Awalnya, berita ini tidak akan menimbulkan sensasi di domain budidaya, namun karena Luoping berhasil menarik perhatian. Semua orang dengan suara bulat percaya bahwa dengan kekuatan kultifasi Luoping saat ini, Penatua Jing tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa putaran sebelum dibunuh. Bagaimanapun, Luoping sebelumnya memiliki dua senjata spiritual kelas 9. Sekarang, dia juga telah memperoleh cermin harta karun tenang kaisar manusia. Dia memiliki terlalu banyak harta.